Zuawan, sebaiknya kau jaga mulutmu. Bagaimana bisa adikku membiarkanmu menghinanya seperti ini? Di dalam kelompok, Grand Narcissus mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zuawan sambil berteriak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa menghinanya? Sembilan hari dari sekarang, pertarungan Markis akan menjadi pertarungan perceraian. Setelah dia selesai berbicara, Zuawan tidak lagi memperhatikan kelompok keluarga besar. Dia kembali ke kelompok kabupaten Mukin dan meninggalkan kota kekaisaran di bawah komando Luhantian. Saudari, Zuawan ini terlalu sombong. Sembilan hari dari sekarang, kamu harus memberi pelajaran pada bocah ini. Grand Narcissus menghentakkan kakinya dengan marah, tapi dia tidak memperhatikan Grand Lily yang diam. Meskipun performa Zuawan di lima besar sangat kuat dan dia bahkan telah mengalahkan Huang Fu Uji, dia sangat menyadari kekuatan Grand Lily. Setelah menerima berkah Kaisar Azure, budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar tertinggi. Di mata Grand Narcissus, budidaya Zuawan hanya berada di puncak alam Kaisar tertinggi. Bahkan dengan restu Kaisar Azure, budidayanya paling banyak berada di sekitar alam Kaisar tertinggi. Mustahil baginya untuk menjadi tandingan Grand Lily alam Kaisar tertinggi tahap akhir. Melawan Zuawan, saya tidak terlalu percaya diri. Tiba-tiba, Grand Lily yang diam membuka mulutnya. Tapi kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan wajah Grand Narcissus membeku. Matanya yang indah menatap ke arah Grand Lily sambil memaksakan sebuah senyuman. Kak, apakah kamu bercanda? Anda sekarang adalah pembangkit tenaga listrik Ultimate Emperor Realem tahap akhir. Zuawan melompati dua alam berturut-turut di bawah restu Kaisar Biru Langit. Tingkat kultivasinya sama dengan milikku, yaitu alam Kaisar Sembilan Roda tertinggi tahap akhir. Aku tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Zuawan, Agung Lily tiba-tiba berbicara lagi. Ketika kata-kata ini keluar, tidak hanya Grand Narcissus yang tercengang, tetapi anggota kelompok keluarga besar lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa budidaya Zuawan juga telah mencapai tahap akhir alam Kaisar tertinggi. Bunga bakung, apakah ini benar? Grand Hauhai sedikit mengernyit, tapi jantungnya berdebar kencang. Jika apa yang dikatakan Grand Lily benar, maka Zuawan benar-benar terlalu menakutkan. Tingkat budidayanya tidak lebih lemah dari Grand Lily, dan ia telah menguasai kekuatan keinginan tombak yang menakutkan. Ditambah dengan kekuatan spiritual tahap kelima, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya jelas jauh melampaui kultivator realem Kaisar tertinggi tahap akhir. Jika Grand Lily bertarung melawan Zuawan kali ini, akan sulit memprediksi peluang mereka untuk menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana Zuawan menjadi begitu kuat? Bahkan sampai sekarang, Glenn Davodil masih tidak percaya. Namun, kata-kata tersebut keluar dari mulut Glenn Lily. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Zuawan selama ini. Awalnya, dia mengira Zuawan tidak berguna di Grand Lily Society. Namun, dari kelihatannya sekarang, perbedaan antara imajinasinya dan kenyataan begitu besar sehingga saudara perempuannya, Grand Lily Society, mulai takut pada Zuawan. Bunga bakung. Setelah sembilan hari, Anda harus mengalahkan Zuawan. Ayah untuk sementara akan menyerahkan harta karun spiritual keluarga, cermin dekat di tangan, untuk kamu sempurnakan. Anda hanya bisa memenangkan pertempuran ini, bukan kalah. Grand How High tiba-tiba berbisik pada Grand Lily. Dekat di cermin tangan. Mendengar ini, pupil mata Grand Lily mengecil. Dia menatap Grand How High, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dekat di hand mirror adalah harta keluarga-keluarga besar. Itu adalah harta karun spiritual surgawi yang melampaui peringkat bumi. Kekuatannya sangat menakutkan. Apalagi hanya kepala keluarga yang bisa menggunakan near-end hand mirror. Agar perkumpulan Grand Lily menang, Grand How High bahkan memberikan harta sebesar itu kepada Grand Lily. Dapat dilihat bahwa Grand How High menghargai pertempuran ini. Ketika anggota tim keluarga besar yang lain mendengar bahwa How High agung bermaksud menyerahkan cermin dekat di tangan, ekspresi mereka berubah. Namun, ketika mereka memikirkan konsekuensi jika Grand Lily Society kalah dari Zuawan, semua orang tidak terkejut. Lagi pula, jika perkumpulan Grand Lily kalah dari Zuawan, maka dia harus menerima surat cerai dari Zuawan. Grand Lily, putri tertua keluarga besar yang bermartabat, sebenarnya akan diceraikan oleh murid keluarga yang tidak dikenal. Ini cukup untuk menjatuhkan reputasi keluarga besar. Grand How High sama sekali tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Lily mengerti. Grand Lily mengangguk. Wajah cantiknya juga mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Jika Grand How High benar-benar menyerahkan near-at-hand mirror kepadanya, dia memiliki peluang menang yang sangat tinggi jika dia benar-benar menghadapi Zuawan kali ini. Berjalan keluar dari kota kekaisaran, Luhantian dan yang lainnya secara alami bersiap untuk kembali ke pavilion musim semi-mabuk. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk kota kekaisaran, dua sosok tiba-tiba menghentikan mereka. Di antara kedua sosok itu, salah satunya adalah seorang biksu tua yang tampak ramah. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Di samping biksu tua ini berdiri seorang biksu muda dengan kulit kemerahan. Biksu ini tidak lain adalah biksu wudeng. Botak tua, apa yang anda maksud dengan ini? Anda sebenarnya berani menghalangi jalan kami. Apakah kamu mencariku? Luhantian sedikit mengernyit dan berkata dengan waspada. Halo, pemberi sedekah lu. Biksu malang ini tidak mempunyai niat untuk mencari pemberi sedekah lu. Biksu malang ini sedang mencari pemberi sedekah muda di sampingmu. Biksu tua yang tampak ramah itu menyatukan kedua telapak tangannya dan merentangkan tangan kanannya. Dia menunjuk ke arah Zhuawan yang berada di samping Luhantian. Mengapa kamu mencari Zhuawan? Luhantian sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Pemberi sedekah muda ini seharusnya tahu mengapa kita mencarinya. Pemberi sedekah muda, bolehkah saya berbicara dengan anda? Biksu tua itu memandang Zhuawan dan berkata sambil tersenyum. Menatap biksu tua di depannya, Zhuawan menyipitkan matanya. Zhuawan secara alami mengetahui identitas biksu tua ini. Dia adalah Buddha Lampu Layu, penguasa Kabupaten Sijiang. Dari sikap Luhantian, sepertinya dia sangat waspada terhadap Buddha Lampu Layu. Sepertinya Buddha Lampu Layu tidaklah sederhana. Ini adalah pertama kalinya Zhuawan melihat Luhantian menunjukkan ekspresi waspada. Luhantian memandang Zhuawan dengan heran. Dia tidak menyangka Buddha Lampu Layu akan datang mencari Zhuawan. Mata Zhuawan berbinar. Dia tahu bahwa Buddha Lampu Layu sedang mencarinya karena nirwana matahari besar yang dia ungkapkan di arena. Teknik budidaya ini jelas merupakan teknik budidaya Buddha. Namun, Zhuawan tidak yakin apakah Buddha Lampu Layu akan berurusan dengan orang luar seperti dia jika dia berkultivasi dengan teknik budidaya Buddha seperti itu. Oke. Setelah memikirkannya, Zhuawan mengangguk setuju dan melangkah menuju Buddha Lampu Layu. Buddha Lampu Layu memandang Zhuawan dengan mata jernih dan sedikit kekaguman. Pemberi sedekah Zhuawan, saya merasakan ketertarikan budis dari Anda. Pernahkah Anda mengembangkan teknik kultivasi seperti nirwana matahari besar? Buddha Lampu Layu memandang Zhuawan dan bertanya dengan suara rendah. Ya, saya memperoleh nirwana matahari besar secara tidak sengaja. Apa pendapat guru? Zhuawan masih waspada. Mendengar kata-kata Zhuawan, mata tenang Buddha Lampu Layu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya dengan sedikit kegembiraan. Ini memang nirwana matahari besar yang telah lama hilang. Pemberi sedekah Zhuawan, bisakah Anda mengembalikan teknik kultivasi ini ke sekte Buddha kami? Buddha Lampu Layu tiba-tiba bertanya. Murid Zhuawan menyusut. Zhuawan telah memperoleh nirwana matahari besar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu miliknya. Buddha Lampu Layu secara langsung mengancam akan memintanya mengembalikan nirwana matahari besar ke agama Buddha. Apakah dia, Zhuawan, begitu bodoh? Pemberi sedekah Zhuawan, tolong jangan salah paham. Saya tidak merampok Anda. Saya melakukan pertukaran yang setara. Jika Anda dapat mengembalikan nirwana matahari besar ke agama Buddha, saya bersedia menukar sarira ini. Buddha Lampu Layu juga memperhatikan ekspresi aneh di wajah Zhuawan. Dia dengan tenang mengeluarkan batu putih yang tampak biasa dari dadanya. Batu putih ini sangat biasa. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Mereka hanya akan mengira itu adalah batu biasa. Namun, ketika Buddha Lampu Layu mengeluarkan sariranya, mata Biksu Wudeng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Mata Zhuawan tertuju pada batu putih di telapak tangan Buddha Lampu Layu. Zhuawan secara alami akrab dengan sarira. Di bumi, ada legenda tentang sarira. Menurut legenda, sarira adalah kristalisasi dari seorang Biksu yang tercerahkan. Itu berisi kekuatan Buddha dari Biksu yang tercerahkan dan merupakan keberadaan abadi. Apa gunanya batu seperti ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Luhan Tian tiba-tiba datang dan melihat ke atas dan ke bawah pada sarira di telapak tangan Buddha Lampu Layu. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Biksu di depannya begitu berhati-hati terhadap batu itu. Oke, aku akan menukarnya denganmu. Mata Zhuawan berbinar dan dia langsung setuju. Mungkin orang lain tidak memahami pentingnya sarira tetapi Zhuawan mengetahuinya, lebih dari orang biasa. Meskipun kekuatan Buddha tidak dapat meningkatkan budidayanya, ia dapat menggunakan kekuatan Buddha untuk meningkatkan kekuatan Nirwana Matahari Besar. Nirwana Matahari Besar adalah teknik budidaya Buddha. Secara alami, diperlukan bantuan kekuatan Buddha untuk berkultivasi dengan cepat. Namun, Zhuawan tidak memiliki kekuatan Buddha apapun. Oleh karena itu, Zhuawan hanya berkultivasi ke tingkat kedua Nirwana Matahari Besar begitu lama. Zhuawan tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan relik ini dan meminjam energi Buddha di dalamnya, dia akan mampu mendorong Nirwana Matahari Agung ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Pada saat itu, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Melihat Zhuawan setuju, Buddha Lampulayu tersenyum dan berkata, Terima kasih, Dermawan Zhuawan. Buddha Lampulayu melambaikan tangannya dan sarira itu jatuh ke tangan Zhuawan. Namun, saat sarira menyentuh telapak tangan Zhuawan, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan kegembiraan dan keinginan Nirwana Matahari Besar di tubuhnya. Sarira ini tidak mungkin palsu. Mengangguk, Zhuawan menjentikan jarinya dan sebuah gulungan terbang ke tangan Buddha Lampulayu. Saat itu, Nirwana Matahari Besar terukir pada kerangka emas. Oleh karena itu, setelah Zhuawan memperoleh Nirwana Matahari Besar, dia mengukirnya kembali menjadi sebuah gulungan. Dengan cara ini, dia bisa melestarikan Nirwana Matahari Besar dan mencegahnya hilang. Tindakan yang tidak disengaja ini berguna hari ini. Terima kasih, Dermawan Zhuawan. Setelah Buddha Lampulayu memastikan bahwa gulungan itu benar, dia memasukkannya ke dalam cincin roh. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meninggalkan kota kekaisaran bersama Buddha Lampulayu dan yang lainnya. Segera, mereka menghilang dari pandangan Zhuawan. Saya ingin tahu biksu senior mana yang memiliki Sarira ini. Melihat Sarira di tangannya, Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengikuti Luhantian ke pavilion musim semi-mabuk. Tidak lama setelah Zhuawan pergi, Buddha Lampulayu dan Buddha Lampulayu berjalan diam-diam di jalan lain. Pada akhirnya, Buddha Lampulayu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. 752 Wudeng, ini takdir. Anda tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya akan meninggal. Biarpun aku tidak memberimu Sarira, aku tidak akan bisa bertahan lama. Saya sudah puas bisa menukarnya dengan Nirwana Vairocana. Buddha Lampulayu meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan tersenyum. Kemudian, tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Seolah-olah Buddha Lampulayu ditutupi lapisan emas. Itu sangat mempesona. Meninggal, menguasai. Wudeng berlutut di tanah, memandangi Buddha Lampulayu yang diselimuti cahaya kemasan. Matanya dipenuhi kesedihan. Awalnya, jika Buddha Lampulayu tidak memberikan sariranya, dia bisa hidup sekitar satu tahun. Namun, setelah memberikan sariranya kepada Zhuo Wen, Buddha Lampulayu secara alami meninggal karena usia tua. Wudeng, kamu sangat berbakat. Aku belum pernah melihat orang sepertimu dalam hidupku. Hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi seorang Buddha. Anda bahkan mungkin menjadi seorang Buddha dan mencapai alam patriark bodhidharma. Bawalah Nirwana Fairocana kembali ke Kabupaten Sijiang. Saya yakin Anda dapat membawa buddhisme perbatasan barat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Juga, dermawan Zhuo Wen ini ditakdirkan dengan ajaran Buddha kita. Perlakukan dia dengan baik di masa depan. Setelah mengatakan itu, Buddha Lampulayu menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyuman lembut. Dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, dia benar-benar musnah menjadi ketiadaan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kasaya yang terlipat rapi dan cincin spiritual hitam di atasnya. Dengan hati-hati memegang kasaya, Wu Deng melantunkan nama Buddha dan berkata dengan tegas, Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan menghidupkan kembali buddhisme perbatasan barat. Kemudian, Biksu Wu Deng mengenakan jubah biara Buddha Lampulayu dan cincin spiritual hitam pekat. Dia bersujud ke tempat Buddha Lampulayu meninggal dunia. Kemudian, dia dengan tegas meninggalkan ibu kota kekaisaran. Langit malam bagaikan naga hitam, perlahan menumpuk dan menutupi seluruh langit. Itu membuat ruangan ini gelap dan sunyi senyap. Kadang-kadang, bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Di malam yang dingin dan suram ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya siap bergerak. Arus bawah melonjak, seolah-olah sedang membuat konspirasi yang tak terkatakan. Di sebuah pavilion mewah di kota kekaisaran, tiga sosok sedang duduk dengan tenang di aula utama. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, yang membuat tempat itu sunyi dan sunyi. Bolehkah aku tahu kenapa kalian berdua mengunjungiku selarut ini? Akhirnya, pria bermartabat yang duduk di ujung pavilion tersenyum sambil menatap kedua pria di bawah. Salah satu dari dua pria itu adalah seorang lelaki tua kurus, sedangkan yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan postur yang luar biasa. Keduanya sangat kuat, dan aura yang mereka pancarkan sepertinya merusak ruang di sekitarnya. Kedua orang ini adalah ketua keluarga Cao, Cao Zi, dan ketua keluarga Feng, Feng Tian. Pria bermartabat yang duduk di depan mereka sebenarnya adalah kepala keluarga Agung, Hao Hai Agung. Patriark Agung, ku dengar Gren Lilimu bertunangan dengan bajingan kecil Suo Wen itu. Cao Zi tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh. Mendengar ini, pupil mata Gren Hao Hai mengerut dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Sejak pertempuran diagram asal bunga persik, Zuo Wen telah melepaskan semua kepura-puraan dan mengumumkan kontrak pernikahan kepada publik. Beberapa orang di ibu kota kekaisaran sudah mengetahui bahwa Gren Hao Hai dan Zuo Wen bertunangan. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hanya para jenius dan petinggi pasukan di ibu kota kekaisaran yang mengetahuinya. Sekarang Cao Zi menyebutkannya, Gren Hao Hai tentu saja tidak senang. Apa maksudmu, Patriark Cao? Gren Hao Hai berkata dengan dingin. Patriark Gren, jangan terlalu mempermasalahkannya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Menurutku Zuo Wen tidak pantas menerima Nona Gren Lily. Cao Zi tersenyum malu. Huff. Bajingan kecil Zuo Wen itu memang sombong dan angkuh. Dia sebenarnya berencana menceraikan Lily. Menurut bajingan kecil itu, siapa dia? Apakah dia berhak menceraikan Lily? Semakin Gren Hao Hai memikirkannya, semakin marah dia, terutama ketika dia memikirkan bagaimana budidaya Zuo Wen sudah setara dengan Gren Lily. Dia langsung membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya. Retakan. Di bawah pengaruh kekuatan yang sangat besar, meja itu hancur menjadi potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Feng Tian dan Cao Zi saling berpandangan. Mereka agak terkejut karena Gren Hao Hai tiba-tiba kehilangan kesabaran. Sepertinya Gren Hao Hai juga sangat tidak senang dengan Zuo Wen. Setelah sedikit tenang, Gren Hao Hai berkata dengan acuh tak acuh, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Kalian berdua seharusnya tidak datang ke sini malam ini untuk mengobrol dan mengenang masa lalu, kan? Patriark Gren memang orang yang cerdas. Patriark Agung juga seharusnya sangat membenci Zuo Wen itu. Anak ini adalah murid rendahan, namun dia sebenarnya berani menjadi sombong dan lalim di ibu kota kekaisaran. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada lima klan besar kita. Jika kita tidak melenyapkan anak ini, bagaimana kita bisa menunjukkan martabat lima klan besar kita? Feng Tian menatap Gren Hao Hai. Suara seraknya perlahan terdengar, dan itu mengandung sedikit kebencian dan niat membunuh. Mendengar ini, Gren Hao Hai mengangkat alisnya dan berkata, kalian semua berencana membunuh Zuo Wen itu. Ya, anak ini harus disingkirkan. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah di masa depan. Patriark Agung, saya kira anda juga ingin menyingkirkan anak ini. Feng Tian melanjutkan. Meskipun begitu, orang itu, Lu Han Tian, ada di sisi Zuo Wen. Apakah menurutmu hanya dengan kita bertiga, mungkinkah untuk membunuh Zuo Wen di tangan Lu Han Tian dengan lancar? Gren Hao Hai juga agak tergoda untuk membunuh Zuo Wen. Dan kecepatan peningkatan Zuo Wen terlalu cepat. Bakat anak ini sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Zuo Xiao Tian saat itu. Terlebih lagi, dalam Konferet Markis Battle 9 hari kemudian, Gren Hao Hai tidak terlalu percaya pada Gren Lily untuk melawan Zuo Wen. Bahkan jika dia menggunakan cermin jarak dekat, itu hanya akan meningkatkan peluang kemenangan Gren Lily, dan itu tidak menjamin kemenangan 100%. Sebenarnya, Gren Hao Hai juga telah berpikir untuk melenyapkan Zuo Wen terlebih dahulu. Sayangnya, dia sangat takut pada Lu Han Tian itu. Bagaimanapun, itu adalah tokoh dikdaya di puncak alam Empirean. Kekuatannya jauh dari tandingan pembangkit tenaga listrik itu. He he, Patriark Agung, apakah kamu lupa tentang keluarga Cao kami? Keluarga Cao kami memiliki arai tripartit caotik. Meskipun kami bertiga hanya berada di alam kemuliaan emas, jika kita memiliki susunan tripartit caotik, kita bisa bertarung melawan tokoh dikdaya alam Empirean. Mungkin kita bukan tandingan Lu Han Tian itu, tapi kita masih bisa memblokirnya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu ini, bajingan kecil Zuo Wen itu akan dilenyapkan sepenuhnya oleh ahli keluarga kita. Selama Zuo Wen itu mati, Lu Han Tian itu tidak akan berani menyentuh lima keluarga besar kita. Pada titik ini, mata Cao Zi dipenuhi dengan kekejaman. Sejak Zuo Wen secara pribadi membunuh Cao Yan di arena, kebencian Cao Zi terhadap Zuo Wen telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Dia tidak sabar menunggu Zuo Wen mati tanpa tempat pemakaman. Arai tripartit yang kacau. Mendengar ini, mata Grand Hawai bersinar terang, dan sudut mulutnya melengkung. Susunan tripartit caotik keluarga Cao terkenal. Arai ini dapat mengumpulkan tiga kultifator dengan level yang sama. Ketika mereka bergabung, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi level yang sama. Sangat mungkin untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Ketiga patriark semuanya berada di alam kemuliaan emas. Dengan caotik tripartite arai, mereka bisa mengeluarkan kekuatan pembangkit tenaga listrik realem empirean. Itu lebih dari cukup untuk menghentikan Luhan Tian itu. Kultifasi anak laki-laki ini telah meningkat hingga mendiang alam kaisar roda ke-9 tertinggi di ruang tahta. Ditambah dengan kekuatan pikiran kelas 5, kaisar roda ke-9 tertinggi biasa bukanlah tandingannya. Yang terbaik adalah mengirimkan ahli alam Suanzun untuk membunuh dia. Mata Grand Hawai bersinar saat dia berbicara. Hem, kultifasi anak laki-laki ini telah mencapai alam kaisar roda ke-9 tertinggi. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata Feng Tian dan Cao Zi menyipit saat mereka berbicara dengan tidak percaya. Ini benar sekali. Bai He memberitahuku secara pribadi. Itu tidak mungkin salah. Oleh karena itu, jika kita ingin membunuh anak ini sepenuhnya, kita hanya dapat mengirimkan para penggarap alam Suanzun, kata Grand Hawai Dingin. Mendengar ini, Feng Tian dan Cao Zi mengungkapkan sedikit keraguan. Bahkan lima keluarga besar di alam Suanzun tidak memiliki banyak pembudidaya. Selain itu, mereka pada dasarnya adalah tulang punggung keluarga. Mereka tidak sanggup kehilangannya. Keluarga Fengku dapat mengirimkan dua tetua dari alam Suanzun. Feng Tian mengertakkan gigi dan tiba-tiba berbicara. Mata Cao Zi berkilat saat dia berkata dengan keras, keluarga Cao ku juga bisa mengirimkan dua tetua dari alam Suanzun. Grand Hawai menganggup dan berkata, keluarga besarku juga dapat mengirimkan dua tetua alam Suanzun. Kali ini, kita harus membunuh Zua Wen sepenuhnya. Kita hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Patriark Grand Hawai benar. Namun, kapan kita akan melakukannya? Feng Tian tiba-tiba bertanya. Malam sebelum pertempuran Markis yang diberikan. Aku ingin bajingan kecil Zua Wen itu mewarnai ibu kota kekaisaran dengan darah dan secara langsung mendiskualifikasi dia dari berpartisipasi dalam pertempuran Markis yang diberikan. Grand Hawai tersenyum kejam. Feng Tian dan Cao Zi menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita atur malam sebelum pertempuran Markis yang diberikan. Sekarang, mari kita kembali dan bersiap. Grand Hawai menganggup dan berkata, pergi dan bersiaplah. Jangan lupakan arai tripartit caotik milik Patriark Cao. Patriark Grand Hawai, jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan hal penting seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, Cao Zi dan Feng Tian melompat dan menghilang ke langit malam. Grand Hawai perlahan berdiri dan menatap Feng Tian dan Cao Zi yang menghilang di malam hari, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit ekspresi kejam saat dia bergumam. Zua Wen, jangan salahkan aku karena kejam. Semua ini karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa Zua Wen tidak memiliki jiwa naga di tubuhnya, Grand Hawai tidak peduli sama sekali. Selama dia mengambil kembali akta nikah, dia tidak akan melanjutkan masalah ini dengan Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen dengan keras kepala bersikeras untuk menulis akta cerai, menyebabkan hubungan antara keluarga Zua dan keluarga besar langsung putus. Oleh karena itu, Grand Hawai dan Zua Wen membuat perjanjian untuk pertempuran peringkat Kaisar Biru Langit. Awalnya, Grand Hawai sangat percaya diri dengan Grand Lily dan berpikir bahwa Zua Wen tidak akan menandingi Grand Lily. Tapi sekarang, Grand Hawai menyadari bahwa dia salah. Zua Wen tidak memiliki jiwa naga di tubuhnya, tetapi bakat mengerikan ini memang diwarisi dari Zuo Xiaotian. Kultifasinya telah meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Sekarang, dia sudah menjadi ancaman bagi Grand Lily. Oleh karena itu, Grand Hawai membuat rencana untuk melenyapkan Zua Wen sepenuhnya dari dunia ini. Saat Grand Hawai, Cao Zi, dan Feng Tian sedang merencanakan, di pavilion musim semi-mabuk, Zua Wen diam-diam menatap Sarira di tangannya. Sungguh energi Buddha yang melonjak. Energi Buddha ini sungguh bermanfaat tanpa henti bagi Fairochana Nirvana saya. Saya bertanya-tanya alam apa yang akan dicapai Fairochana Nirvana saya setelah menyerap energi Buddha Sarira ini. 753. Kekuatan Buddha yang melonjak keluar dari Sarira dan memasuki dahi Zua Wen. Itu berubah menjadi energi emas dan menyebar ke seluruh tubuh Zua Wen. Zua Wen merasakan sensasi hangat. Kemudian, dia senang saat mengetahui bahwa metode budidaya Nirwana Agung Fairochana semakin cepat. Kekuatan Buddha yang melonjak berubah menjadi energi emas di bawah metode budidaya Nirwana Agung. Itu mengalir melalui meridian dan kedelapan meridian yang luar biasa, menyempurnakan tubuh Zua Wen. Di bawah pengaruh kekuatan Buddha, metode budidaya Nirwana Agung Zua Wen meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat. Tubuh fisiknya juga menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu dengan lambat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam kamar, tubuh Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Kemudian, cahaya keemasan melonjak keluar. Gemuruh. Dalam kehampaan di belakang Zua Wen, raksasa emas berkepala tiga, berlengan tiga, melangkah di udara dan berubah menjadi cahaya keemasan yang memasuki tubuh Zua Wen. Zua Wen perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dua bola api. Berderak. Tiba-tiba, empat lengan emas terulur dari tubuh Zua Wen. Di sisi lain kepalanya, dua kepala Buddha emas muncul. Mereka tampak persis seperti raksasa berkepala tiga dan berlengan enam. Selain kepala Zua Wen, dua kepala lainnya adalah kepala Buddha. Mata mereka yang menyipit terbakar dengan nyala api keemasan yang aneh. Mereka terlihat sangat aneh. Nirvana tahap tiga dari Nirwana Agung Fairochana. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Melalui cermin perunggu di dalam ruangan, Zua Wen secara alami melihat penampilannya saat ini. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan dan dia tinggi. Selanjutnya, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa penglihatan dan indera kedua kepala Buddha lainnya sama dengan tubuh utamanya. Empat lengan lainnya yang tumbuh dari kepala seperti lengannya sendiri, dan sangat gesit. Selain itu, kekuatan fisik, kekuatan, dan kepekaan Zua Wen telah meningkat pesat. Terlebih lagi, karena adanya tiga kepala, persepsi Zua Wen meningkat lebih dari tiga kali lipat. Fenomena berkepala tiga, berlengan enam yang dibentuk oleh metode budidaya Nirwana tahap tiga dari metode budidaya Nirwana Agung Fairochana hanyalah sebuah senjata pertempuran. Kekuatan tempur Zua Wen telah meningkat pesat dengan peningkatan seperti itu. Sekarang, jika saya menggunakan metode budidaya Nirwana Fairochana, saya dapat memperoleh enam lengan. Dengan kata lain, saya dapat menggunakan tiga teknik armor berbeda dan enam senjata berbeda pada saat yang bersamaan. Memikirkan hal ini, mata Zua Wen menunjukkan sedikit ekstasi. Karena dia memiliki enam tangan, itu berarti Zua Wen dapat melakukan tiga hal sekaligus. Dia bisa menggunakan tiga teknik armor dan enam senjata secara bersamaan. Perlu diketahui bahwa Zua Wen telah memahami kekuatan konsep. Jika keenam lengannya memegang tombak pada saat yang sama dan meletus dengan spear intent, kekuatannya akan hampir enam kali lipat dari tombak Zua Wen. Dengan kata lain, Zua Wen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya saat ini lebih dari enam kali lipat dalam sekejap. Kekuatan tempur enam kali lipat penuh. Sekarang budidaya Zua Wen berada pada tahap akhir dari alam kaisar tertinggi, ditambah dengan letusan niat tombak, bahkan prajurit puncak alam kaisar tertinggi mungkin bukan tandingannya. Dia seharusnya bisa melawan seorang pejuang di tahap awal alam Suansun. Namun, jika Zua Wen menggunakan tiga kepala dan enam lengan, memegang enam tombak pada saat yang sama, dan meletus dengan spear intent, kekuatan tempurnya akan meningkat enam kali lipat. Kekuatannya mungkin sebanding dengan seorang pejuang di tahap awal alam Suansun. Tentu saja, perkiraan Zua Wen hanya didasarkan pada perbandingan prajurit biasa dari alam Suansun. Jika dia menghadapi seorang jenius yang menakutkan dari alam Suansun seperti Huang Fu Udao, bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat enam kali lipat, Zua Wen pasti akan tetap kalah. Bagaimanapun, Armor Sol Hydra milik Huang Fu Udao sangat menakutkan. Meskipun Huang Fu Udao baru saja maju ke alam Suansun dan seharusnya berada di tahap awal alam Suansun, dengan mengandalkan kekuatan Hydra yang menakutkan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan pejuang alam tertinggi. Sudah waktunya mendapatkan lima tombak lagi untuk diriku sendiri. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zua Wen memperhatikan bahwa langit sudah cerah. Dia perlahan bangkit dan keluar dari kamar. Dia harus menemui Luhantian untuk mendiskusikan masalah senjata. Dengan tingkatan Zua Wen saat ini, senjata yang ia perlukan secara alami adalah harta karun spiritual tingkat bumi ke atas. Tombak skala naga tirani di tangannya adalah harta karun spiritual tingkat bumi tingkat menengah, dan dia masih menggunakannya dengan cukup baik. Di aula, Luhantian menatap Zua Wen dengan heran dan bertanya dengan nada aneh, kamu memerlukan lima tombak tingkat bumi. Aku berkata, Zua Wen, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak tombak? Tanganmu hanya dua, jadi paling banyak hanya bisa menggunakan dua tombakan. Melihat ekspresi curiga Luhantian, Zua Wen mengerutkan bibirnya dan langsung menggunakan nirwana matahari besar. Seketika, sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Zua Wen berubah menjadi sosok berkepala tiga dan berlengan enam. Kakak Hantian, seperti yang Anda lihat, saya mengembangkan teknik pemurnian tubuh khusus yang memungkinkan saya berubah menjadi sosok berkepala tiga, berlengan enam. Secara alami, saya bisa menggunakan enam tombak. Zua Wen menatap Luhantian, dan ketiga kepalanya berbicara pada saat bersamaan. Suaranya nyaring dan jernih, sangat nyaring bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Kamu bocah. Teknik budidaya macam apa yang kamu kembangkan? Bagaimana bisa begitu aneh, untuk benar-benar mampu mengubah diri Anda menjadi makhluk berkepala tiga dan berlengan enam? Luhantian menopang dahinya dengan tangan kanannya dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa berkata-kata. Zua Wen mengangkat bahunya dan segera menarik nirwana matahari agung, kembali ke keadaan semula. Dia berkata, Sekarang kamu tahu kenapa aku membutuhkan lima tombak, kan? Teknik pemurnian tubuhmu nampaknya sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang pejuang bela diri berubah menjadi sosok berkepala tiga, berlengan enam. Jangan khawatir, kakakmu adalah seorang empirean, dan kebetulan aku membawa beberapa tombak. Saat dia berbicara, Luhantian menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin rohnya. Segera, lima tombak dengan cahaya bersinar muncul di bawah kakinya. Kelima tombak ini semuanya adalah harta karun roh tingkat bumi tingkat rendah. Selesaikan saja dulu, meskipun kakak laki-lakimu memiliki harta karun roh tingkat tinggi, jenis tombak tingkat tertinggi hanyalah peringkat bumi tingkat rendah ini. Luhantian menggaruk kepalanya, dan suaranya terdengar sedikit malu. Haha, itu cukup. Di masa depan, aku akan mencari sendiri lima tombak bermutu tinggi. Kelima tombak ini akan cocok dengan mereka, dan kita akan membicarakannya setelah pertempuran Markis yang diberikan. Zua Wen mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, lima tombak di bawah kakinya semuanya dimasukkan ke dalam cincin roh. Zua Wen, seberapa besar peluang Anda untuk memenangkan Konferet Markis Battle kali ini? Tiba-tiba, Luhantian bertanya dengan serius. Zua Wen tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, jika saya tidak bertemu Huang Fu Udao terlebih dahulu, saya memiliki peluang 90%. Oh, Anda memiliki peluang menang yang tinggi. King Yan dari istana anak perusahaan Azure Dragon tidaklah sederhana. Bisakah kamu mengalahkannya? Jawaban Zua Wen membuat Luhantian mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. King Yan memang sangat kuat. Jika dia menerobos ke alam Suansun, aku mungkin bukan lawannya, tapi dia bukan lawannya, jadi aku punya peluang 60% untuk mengalahkannya. Sebelum terobosan alam Nirvana, Zua Wen tidak memiliki banyak peluang untuk mengalahkan King Yan, tetapi terobosan alam Nirvana memungkinkan dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan kekuatan tempurnya meningkat 6 kali lipat. Dia yakin dia bisa mengalahkan King Yan. Bagus jika Anda percaya diri. Maka saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Saya menantikan penampilan Anda dalam pertempuran Markis yang diberikan dalam 6 hari. Jika Anda benar-benar dapat masuk tiga besar dan dianugerahkan Markis oleh Yang Mulia Kaisar King, kabupaten mungkin kami akan benar-benar menikmati kemuliaan Anda. Luhantian tidak mempertanyakan kata-kata Zua Wen. Dia mengetahui karakter Zua Wen dengan sangat baik. Zua Wen bukanlah tipe orang yang percaya diri dan sombong. Karena dia mengucapkan kata-kata seperti itu, itu berarti Zua Wen memang sangat percaya diri untuk memenangkan Konferet Markis Battle kali ini. Setelah berbicara, Luhantian meninggalkan Ola, dan Zua Wen kembali ke halaman tempat kamarnya berada. Sekarang dia ingin mencoba apakah dia bisa menampilkan kekuatan enam konsep dao dengan enam tombak di tiga kepala dan enam lengannya. Di halaman yang agak terpencil, tidak ada orang di sekitar, dan sunyi serta terpencil. Zua Wen berdiri dengan tenang di tengah halaman. Dengan derit, dia tiba-tiba berubah menjadi tiga kepala dan enam lengannya, dan masing-masing dari enam lengannya memegang tombak. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, Zua Wen bergerak seperti kilat. Enam tombak di enam lengannya berubah menjadi bayangan berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan keinginan tombak yang menakutkan meledak. Itu benar-benar berubah menjadi enam domain bayangan tombak di sekitar tubuh Zua Wen, hampir menyelimuti seluruh halaman. Benar saja, kekuatan niat tombak telah meningkat pesat, tapi belum mencapai efek kekuatan tempur enam kali lipat. Tampaknya hanya tiga kali lipat. Dengan cepat, Zua Wen berhenti di sudut halaman. Maksud tombak yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam kehampaan, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Niat tombak yang digunakan oleh tiga kepala dan enam lengan memang meningkat pesat, namun tidak mencapai ekspektasinya. Nah, itu pasti karena ke enam tanganmu tidak bekerja sama. Jika mereka bekerja sama dalam pertempuran, kekuatan yang bisa kamu tunjukkan akan sangat menakutkan. Saat Zua Wen bingung, suara Xiao Hei perlahan terdengar di benaknya. Tidak bekerja sama. Mata Zua Wen berbinar. Kata-kata Xiao Hei telah membangunkannya dari kebingungannya. Zua Wen memikirkan tindakannya barusan dan menyadari bahwa ke enam lengannya tidak memiliki niat sedikitpun untuk bekerja sama satu sama lain. Dia tidak menampilkan enam maksud tombak dengan sempurna. Kalau begitu, ayo kita lakukan lagi. Setelah mengatakan itu, Zua Wen sekali lagi melambaikan tombak di tangannya. Seluruh tubuhnya tersapu seperti kilat, dan dia mulai berulang kali mencoba menyempurnakan kerja sama ke enam tombak. Waktu berlalu hari demi hari, dan tak lama kemudian, enam hari telah berlalu. Selama enam hari ini, Zua Wen pada dasarnya terus-menerus mencoba bekerja sama dengan enam maksud tombak di halaman, berharap untuk menampilkan enam maksud tombak dengan sempurna. Hasilnya tentu saja memuaskan. Dengan tatapan tajam dan bimbingan Xiao Hei, Zua Wen membuat kemajuan pesat. Dia pada dasarnya bisa menguasai kombinasi sempurna dari enam maksud tombak dan menampilkan kekuatan penuhnya. Melihat malam yang gelap, Zua Wen menghela nafas ringan. Matanya penuh antisipasi. Besok adalah pertempuran Markis, dan dia sangat menantikannya. Derai-derai ketipak. Kilatan petir menyambar kehampaan, dan kemudian hujan lebat tiba-tiba turun dari langit. Suara hujan lebat bergema di dunia dan memenuhi lingkungan Zua Wen. Sedang hujan. 754. Gemuruh. Sambaran petir setebal ember air melintas di langit, menerangi malam hujan yang gelap gulita sejenak sebelum berubah menjadi gelap gulita sekali lagi. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Hanya derai hujan yang terdengar. Namun, firasat buruk di hati Zua Wen semakin kuat. Seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dalam kegelapan. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, suara udara yang terkoyak dengan cepat terdengar dari langit malam yang hujan. Awan gelap seolah berkumpul, menambah jejak misteri di malam hujan. Murid Zua Wen menyusut. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tujuan akhir dari sosok-sosok yang berpergian sepanjang malam hujan adalah pavilion musim semi-mabuk tempat dia tinggal. Mereka datang dengan mengancam. Suosh, suosh, suosh. Seketika, halaman tempat tinggal Zua Wen dikelilingi oleh puluhan orang. Orang-orang ini berpakaian hitam dan memakai topeng hantu di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli kaisar roda sembilan. Murid Zua Wen menyusut saat dia melihat lusinan orang berpakaian hitam yang mengelilingi halaman. Dengan inderanya yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak merasakan aura-orang-orang berpakaian hitam ini. Terlebih lagi, ada enam sosok dengan aura yang lebih menakutkan berdiri dengan bangga di udara di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Ke enam sosok ini mengenakan jubah hitam panjang dan punggung agak bungkuk. Mereka seharusnya adalah orang tua yang sudah agak tua. Aura ke enam tetua ini jauh lebih menakutkan. Melihat ke enam tetua ini, tatapan Zua Wen menjadi lebih serius. Ke enam tetua ini sebenarnya adalah ahli dari alam Suanzun. Sebuah langkah besar. Mereka sebenarnya telah mengirimkan lusinan ahli kaisar roda sembilan dan enam ahli alam Suanzun hanya untuk membunuh Zua Wen. Siapa kalian? Berdiri dengan tenang di tengah hujan, Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap ke enam tetua di depannya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Kamilah orang-orang yang akan membunuhmu. Di depan ke enam tetua ada seorang tetua dengan sepasang mata segitiga. Matanya menyipit saat dia berbicara sinis. Hati Zua Wen mencelos saat mendengar ini. Meski sudah bisa menebaknya, dia masih sedikit terkejut saat mendengar perkataan lelaki tua itu. Untuk mengirim barisan untuk membunuhnya, Zua Wen benar-benar melebihi ekspektasinya. Siapa yang mengirimu? Zua Wen bertanya dengan dingin. He he, apa gunanya bertanya pada orang yang akan meninggal? Ketika kamu mati, kamu bisa pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka. Orang tua bermata segitiga itu tertawa dingin, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan melanjutkan, kalian semua pergi dan bunuh anak ini sekaligus. Ya, lusinan pria dari alam kaisar sembilan roda tertinggi berbaju hitam merespons secara serempak. Kemudian, mereka bergegas menuju Zua Wen yang berada di halaman. Kerja tim mereka sangat bagus. Elder Fu, bukankah menurutmu ketiga leluhur itu terlalu berhati-hati? Mengirim kita berenam untuk membunuh anak ini, bukankah mereka membuat gunung dari sarang tikus mondok? Seorang tetua dengan kulit kemerahan bertanya pada lelaki tua bermata segitiga itu. Orang tua bermata segitiga bernama Penatua Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, Zua Wen ini tidak sederhana. Ketiga leluhur mengirim kami berenam kali ini karena mereka ingin benar-benar yakin bahwa kami dapat membunuh anak ini di sini. Tetua berwajah kemerahan itu sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia masih merasa bahwa itu agak berlebihan bagi ketiga kepala klan untuk mengirimkan enam yang mulia misterius untuk membunuh seniman bela diri alam kaisar sembilan roda tertinggi tahap akhir. Hanya beberapa lusin penggarap realem kaisar roda ke-sembilan yang bekerja sama akan cukup untuk melenyapkan anak ini sepenuhnya. Bagaimanapun juga, betapapun menantangnya anak ini, dia hanyalah seorang kultifator alam kaisar roda sembilan tertinggi. Kami berenam tidak perlu bertindak sama sekali. Pria tua lain dengan perawakan pendek tiba-tiba berbicara, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melirik ke arah Zua Wen. Sebaiknya jangan gegabuh. Bagaimanapun juga, ketiga leluhur sangat mementingkan misi pembunuhan ini. Sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan, kata Tetua Fu dingin dengan sedikit cemberut. Para lelaki tua lainnya terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Fu. Penatua Fu adalah yang terkuat di antara mereka berenam. Dia tinggal selangkah lagi untuk maju ke tahap peralihan alam Suansun. Dia sedikit lebih kuat dari mereka berlima, jadi pada dasarnya mereka mengikuti petunjuk Penatua Fu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan hitam langsung mengelilingi Zua Wen seperti setan dan monster di malam hari. Lusinan penggarap realem Kaisar Sembilan Roda Tertinggi segera mengepung Zua Wen begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Membunuh. Membunuh. Teriakan pertempuran yang memekakan telinga segera terdengar dari puluhan petani di sekitar mereka. Itu seperti guntur teredam yang meledak entah dari mana. Itu sangat memekakan telinga sehingga bahkan orang yang apatis pun bisa mendengarnya. Melihat lusinan pembudidaya yang mengelilinginya, Zua Wen menyipitkan matanya. Kekuatan pikiran yang melonjak-melonjak, dan sinar cahaya dingin menyapu cincin rohnya. Formasi pedang tak terbatas segera berputar perlahan dengan Zua Wen sebagai pusatnya. Bang! 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 Lusinan kultifator realem Kaisar Roda Sembilan Tertinggi menyerang pada saat yang bersamaan. Senjata di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin yang sangat menyilaukan di malam hujan. Sungguh menakjubkan. Suara benturan logam terdengar dari pinggiran formasi pedang tak terbatas besar. Dalam sekejap mata, senjata dari lusinan seniman bela diri telah bentrok dengan formasi pedang tak terbatas besar puluhan kali. Setiap kali, percikan api yang mengerikan keluar. Seperti yang dikatakan Sang Patriar, dia sebenarnya memiliki kekuatan pikiran tingkat lima. Dengan formasi pedang tak terbatas, aku khawatir akan sulit untuk mengalahkan Zua Wen dalam waktu singkat. Melihat Zua Wen, yang dikelilingi oleh formasi pedang tak terbatas, Penatua Fu mengerutkan kening. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia juga terkejut karena Zua Wen dapat mengembangkan kekuatan pikirannya hingga kelas lima di usia yang begitu muda. Bakatnya tidak biasa. Tidak mengherankan jika ketiga leluhur telah mengatur formasi sebesar itu untuk menghadapi Zua Wen. Ketika lima tetua lainnya melihat Zua Wen menggunakan formasi pedang tanpa batas besar, mata mereka sedikit banyak menunjukkan keterkejutan. Mereka juga memahami niat ketiga leluhur di dalam hati mereka. Siapa yang berani membuat masalah di tempatku? Sebuah teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari salah satu loteng di pavilion musim semi-mabuk. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti guntur yang menggelinding, terus-menerus melayang di atas pavilion musim semi-mabuk dan bergemuruh. Sesosok terbang seperti burung. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh sosok itu. Ia memiliki kekuatan untuk menekan gunung. Saat sosok itu muncul, ekspresi ke-6 tetua berubah drastis. Tubuh mereka gemetar. Aura yang menakutkan. Ini pastilah Luhantian dari Kabupaten Mukin, seorang ahli kemuliaan ilahi. Mata Penatuafu berkedip dan tubuhnya bergetar ketika dia melihat Luhantian bergegas mendekat. Kenamnya hanya dari alam Suansun. Di mata ahli kemuliaan ilahi seperti Luhantian, mereka sama remehnya dengan semut. Namun, mereka berdiri tak bergerak di langit di atas halaman. Mereka hanya diam-diam menyaksikan Luhantian bergegas mendekat. Beraninya kamu mencoba membunuh Zuawan tepat di depan hidungku. Kalian semua pantas mati. Dengan tingkat kultifasi dan tingkatan alam Luhantian, dia dapat melihat dari jauh bahwa Zuawan dikelilingi oleh puluhan ahli alam Kaisar Roda 9 tertinggi. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Gemuruh. Saat Luhantian berada sekitar 100 meter dari halaman, tiga sosok tiba-tiba terbang dari bawah seperti bintang jatuh. Mereka berpencar menjadi tiga arah dan mencegat Luhantian. Ketiga tokoh tersebut bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat yang sama, diagram formasi besar muncul di atas mereka bertiga. Diagram di tengah diagram formasi adalah sepetak kekacauan putih. Energi mengerikan menyebar samar-samar darinya. Diagram formasi memancarkan tiga sinar cahaya putih. Itu seperti rantai yang menghubungkan ketiga sosok itu, memungkinkan ketiganya melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Formasi tripartit caotik keluarga Cao. Luhantian yang langsung terjebak dalam formasi tersebut, langsung mengenali formasi di hadapannya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Ketika pandangan Luhantian tertuju pada tiga sosok yang tiba-tiba muncul, aura dingin di sekelilingnya menjadi lebih kuat, hampir seolah-olah telah mengambil bentuk fisik. Cao Zi, Feng Tian, dan Gren Hao Hai. Kalian bertiga benar-benar hebat. Kalian benar-benar menggunakan metode tercelah untuk membunuh Zuo Wen. Luhantian menatap ketiga sosok di luar formasi tripartit caotik sambil bergumam pada dirinya sendiri. Rasa dingin di wajahnya menjadi semakin intens. Sebagai tiga dari lima keluarga besar di provinsi ibu kota kekaisaran, ketiganya sebenarnya sangat tidak tahu malu hingga mengirim orang untuk membunuh junior seperti Zuo Wen. Benar-benar tercelah. Saudara Luh salah. Feng Yong dari klan Feng dan Cao Zi dari klan Cao sama-sama dibunuh oleh bajingan kecil ini, Zuo Wen. Apa yang kita lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan dendam kita, jadi bagaimana bisa tercelah. Bagaimanapun, kehidupan demi kehidupan adalah hal yang biasa. Gren Hao Hai berdiri di luar formasi tripartit caotik dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Luhantian, yang berada dalam formasi. Kemenangan ada di genggamannya. Hidup untuk hidup. Gren Hao Hai, bisakah kamu berbicara lagi tanpa malu-malu? Entah itu Cao Zi atau Feng Yong, mereka berdua ingin membunuh Zuo Wen. Karena mereka ingin membunuh Zuo Wen, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Siapa yang bisa mereka salahkan jika mereka mati? Sebagai senior, kalian bertiga benar-benar menyerang junior bersama-sama. Apakah kalian masih punya rasa malu? Luhantian bertanya dengan dingin. Huff, kami ingin Zuo Wen mati. Terlebih lagi, kami ingin dia mati dengan cara yang buruk. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak akan dapat mengubah fakta bahwa Zuo Wen sudah mati. Anda sebaiknya tinggal di formasi tripartit caotik untuk sementara waktu dan melihat bagaimana bajingan kecil Zuo Wen itu mati. Cao Zi menyeringai. Wajahnya dipenuhi kekejaman dan kedinginan. Kalian bertiga sedang mencari kematian. Apa menurutmu formasi tripartit caotik ini bisa menghentikanku? Luhantian. Mata Luhantian menjadi gelap. Dengan lambayan lengan bajunya, kidarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan membentuk bayangan tombak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pada saat ini, Luhantian segera menggunakan niat tombak terbaiknya. Terlebih lagi, itu adalah niat tombak yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Ledakan. 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 Bayangan tombak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya meluap dan membombardir formasi tripartit caotik di sekitarnya. Dengan suara gemuruh, formasi tripartit caotik, yang terlihat sangat kokoh, sebenarnya mulai bergetar hebat. Gren Hao Hai, Cao Zi, dan Feng Yong terkejut. Mereka dengan cepat berteriak, kami bertiga akan bergabung untuk mempertahankan formasi tripartit caotik. Jangan biarkan Luhantian menerobos formasi tripartit caotik ini. Mereka sangat jelas tentang betapa menakutkannya Luhantian. Jika mereka benar-benar membiarkan Luhantian melarikan diri dari formasi tripartit caotik, mereka bertiga bukanlah tandingan Luhantian. Saat itu, mereka hanya bisa lari menyelamatkan nyawa. 755. Istirahat. 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 Luhantian meraung. Bayangan tombak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar bersamanya sebagai pusat gempa. Kemudian, mereka meledak terus-menerus. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh caotik tripartit aray. Gemuruh. Aray tripartit caotik bergetar hebat. Kemudian, ia meletus dengan cahaya putih yang lebih menakutkan. Kemudian, benda itu tetap tidak bergerak seperti batu besar. Haha, Luhantian, meskipun Anda seorang ahli yang mulia surgawi dan lebih kuat dari kami bertiga, di bawah penguatan aray tripartit caotik, kekuatan kami telah meroket. Kami sebanding dengan ahli kemuliaan ilahi. Tidak akan mudah bagimu untuk memecahkan caotik tripartit aray. Di luar barisan, wajah Geren Hauhai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Luhantian, yang berada di dalam barisan, dan mencibir. Old Geren, jika terjadi sesuatu pada Zuawan, aku tidak akan melepaskanmu. Di dalam barisan, Luhantian berdiri diam, tidak lagi menyerang. Dia telah melihat kekuatan aray tripartit caotik keluarga Cao. Selain itu, Geren Hauhai, Cao Zi, dan Feng Tian, yang memimpin caotik tripartit aray, semuanya adalah pakar kemuliaan emas. Mereka bertiga bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari caotik tripartit aray. Bahkan jika Luhantian terjebak di dalam, tidak mudah baginya untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Wajah Geren Hauhai berkedut, tapi dia berkata dengan dingin, Huff. Meskipun kamu sangat kuat dan aku mungkin bukan lawanmu, tidak mudah bagimu, Luhantian, untuk membunuhku. Setelah berbicara, Geren Hauhai tidak lagi memperhatikan Luhantian. Sebaliknya, dia, Cao Zi, dan Feng Tian diam-diam memimpin aray tripartit caotik. Mereka tidak berani gegabuh. Jika Luhantian lolos, upaya pembunuhan mereka akan sia-sia. Astaga, 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 sosok-sosok terus mengalir dari segala penjuru ibu kota kekaisaran. Di malam hujan ini, mereka seperti setan dan monster, berkumpul bersama. Tokoh-tokoh ini pada dasarnya tertarik dengan pertarungan antara Luhantian dan Geren Hauhai. Bukankah ketiganya adalah Patriar keluarga Feng Feng Tian, Patriar keluarga Cao Cao Zi, dan Patriar keluarga besar Geren Lan Hauhai? Ketiganya sepertinya menggunakan keos tripartit tearai. Ada seseorang di dalam formasi tripartit caotik. Orang itu tampaknya adalah Luhantian dari kabupaten Mukin. Luhantian ini sangat menakutkan. Dia sebenarnya membutuhkan tiga kepala keluarga untuk bekerja sama dan mengandalkan formasi tripartit caotik untuk menekannya. Lihat ke sana, ada begitu banyak seniman bela diri Realem Kaisar Roda ke-9 yang terhebat. Mereka sepertinya mengelilingi seseorang. Meskipun tatapan sebagian besar orang tertarik oleh pertarungan antara Geren Hauhai dan dua lainnya, tatapan beberapa orang dengan cepat tertuju pada sosok padat di halaman. Kemudian, yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa ada lebih dari 30 sosok ini, dan semuanya memiliki aura yang melonjak. Mereka sebenarnya adalah kultifator alam Kaisar tertinggi. Apa yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah ada enam sosok yang diam-diam melayang di atas 30 orang ini. Aura ke-6 orang ini bahkan lebih menakutkan. Beberapa orang yang bermata tajam segera menyadari bahwa ke-6 orang ini sebenarnya adalah tetua Klan Feng, Agung, dan Cao. Enam orang ini semuanya adalah tetua dari alam Suansun. Selain itu, ada lebih dari 30 seniman bela diri alam Kaisar Roda ke-9 yang terhebat. Formasi sebesar itu mengelilingi satu orang. Siapa orang ini? Ketika semua orang melihat formasi kuat di halaman, ekspresi mereka semua berubah. Enam ahli alam Suansun dan lebih dari 30 seniman bela diri alam Kaisar Roda ke-9. Formasi ini cukup untuk membunuh seniman bela diri Suansun realem manapun. Ketika mereka memikirkan hal ini, tatapan semua orang tertuju pada sosok yang dikelilingi oleh lebih dari 30 seniman bela diri realem Kaisar Roda ke-9. Ketika mereka melihat penampakan sebenarnya dari sosok ini, semuanya mengungkapkan ekspresi keheranan. Ini karena orang yang dikepung bukanlah orang asing bagi mereka. Sebenarnya Zuo Wen, jenius baru dari lima besar yang tiba-tiba menjadi terkenal. Ini sebenarnya Zuo Wen. Sepertinya tujuan dari aliansi tiga klan besar adalah Zuo Wen ini. Saya mendengar bahwa Zuo Wen ini membunuh dua orang jenius dari keluarga Cao dan Feng berturut-turut selama turnamen pemeringkatan ini. Selain itu, orang ini memiliki cukup banyak permusuhan dengan keluarga besar. Tidak heran para leluhur dari tiga klan besar telah mengeluarkannya. Kekuatan yang begitu besar untuk menghadapi orang ini. Zuo Wen ini sangat berbakat, dan dia juga tidak lemah. Namun, melawan formasi seperti itu, aku khawatir hanya kematian yang menunggunya. Banyak orang di sekitar menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika melihat formasi kuat di sekitar Zuo Wen. Formasi yang dikirim oleh tiga klan besar kali ini terlalu menakutkan. Jika keajaiban tidak terjadi, Zuo Wen pasti akan mati kali ini. Keluarga Agung, keluarga Cao, dan keluarga Feng. Bukankah kalian bertiga terlalu tidak tahu malu? Anda secara terbuka menyerang junior. Apakah kamu punya rasa malu? Sesosok terbang keluar dari Drunken Spring Pavilion. Itu adalah gubernur kabupaten Mukin, Lu Nantian. Pada saat ini, Lu Nantian juga melihat Zuo Wen dikepung dan Lu Hantian terjebak oleh formasi tripartit campuran Yuan. Matanya dipenuhi amarah, dan dia ingin menyelamatkan Zuo Wen. Liu Tua, Chen Tua, kalian berdua hentikan Lu Nantian itu. Lu Nantian itu tidak lemah. Kalian berdua berhati-hatilah. Fu Tua dengan acu tak acu melirik ke arah Lu Nantian, yang dengan cepat bergegas menyelamatkan Zuo Wen, dan menginstruksikan kedua lelaki tua di belakangnya. Liu Tua dan Chen Tua menganggupkan kepala. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan langsung memblokir jalan Lu Nantian seperti dua meteor. Mereka dengan dingin menatap Lu Nantian dan berkata, Lu Nantian, tidak ada gunanya menyinggung tiga klan besar kita karena bocah tidak penting seperti itu. Saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Dua orang tua yang berkabut. Zuo Wen adalah jenius di kabupaten mungkin saya. Memintaku mengurus urusanku sendiri benar-benar menggelikan. Mata Lu Nantian dingin. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju kedua lelaki tua itu. Aura mengerikan keluar dari tubuh Lu Nantian seperti tsunami dahsyat dan menyebar. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Kalau begitu jangan salahkan kami berdua karena tidak sopan. Wajah Liu Tua dan Chen Tua berubah serius. Mereka dengan dingin mendengus dan aura menakutkan serupa meledak. Seketika, ketiganya bertabrakan dan kekuatan mengerikan meledak di udara seperti badai. Lu Nantian adalah seorang kultifator tingkat menengah di alam Suansun. Dia lebih kuat dari Liu Tua dan Chen Tua. Sayangnya, Liu Tua dan Chen Tua bekerja sama dengan baik dan berimbang dengan Lu Nantian. Di halaman, Zua Wen, yang berada di dalam arah pedang tak terbatas besar, secara alami melihat segala sesuatu yang terjadi di langit. Dia juga melihat Cao Zi, Feng Tian, dan Gren Hao Hai, yang menggunakan Cao Tic Tripartit Arai. Bagus-bagus-bagus. Keluarga Cao, keluarga Feng, dan keluarga besar, kalian sungguh baik. Anda sebenarnya memilih waktu ini untuk membunuh saya. Tatapan Zua Wen menjadi lebih dingin. Keluarga Cao dan keluarga Feng berseteru dengannya. Zua Wen tidak terkejut bahwa mereka akan membalas dendam padanya. Namun, keluarga besar telah mencampuri urusan kedua keluarga. Hal ini membuat Zua Wen merasa seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang disiramkan ke jantungnya. Bagaimanapun, keluarga besar dan keluarga Zuo telah berteman selama beberapa generasi. Terlebih lagi, dia, Zua Wen, tidak pernah membunuh satupun anggota keluarga besar. Sebaliknya, Gren Lililah yang mengincarnya di peta asal bunga persik. Mereka bahkan berusaha membunuhnya dengan segala cara. Momomomong, dia, Zua Wen, tidak berhutang apapun pada keluarga besar. Dia bahkan tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tapi sekarang, Gren Hao Hai telah bergabung dengan keluarga Cao dan Feng untuk melenyapkannya sepenuhnya. Bagaimana ini tidak membuat hati Zua Wen menjadi dingin? Gren Hao Hai, saudara laki-laki ayahku yang baik. He he, sungguh ironis. Zua Wen tertawa. Tawanya agak buas dan bahkan gila. Suaranya serak dan dingin. Segala sesuatu yang dilakukan Gren Hao Hai benar-benar membuat marah Zua Wen. Karena kamu ingin membunuhku, Zua Wen, maka aku, Zua Wen, akan memberitahumu berapa harga yang harus kamu bayar untuk membunuhku. Saat dia berbicara, Zua Wen segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan mental di Istana Niwan miliknya tercurah dan melekat pada permukaan formasi pedang infiniti. Formasi pedang tanpa batas, bentuk Yin Yang. Dengan raungan rendah, pola Yin Yang tiba-tiba muncul di atas formasi pedang infiniti. Pola Yin Yang ini berputar dengan kecepatan tinggi, menyebabkan formasi pedang infiniti terpecah menjadi Yin dan Yang. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya putih, membentuk formasi pedang Yin Yang. Po Chi. Begitu formasi pedang Yin Yang muncul, dua prajurit yang paling dekat dengannya segera tertutup dan terjerat seluruhnya. Tanpa mengerang, mereka berubah menjadi bola darah. Membunuh. Zua Wen membalik tangan kanannya dan tombak tulang sepanjang tiga meter muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, tiga pasang sayap petir besar tumbuh dari punggung Zua Wen. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Melihat serangan mereka meleset, tatapan ketiga orang itu menyempit saat keheranan muncul di wajah mereka. Mereka bertiga saling melirik. Saat mereka hendak mencari sosok Zua Wen, suara seram terdengar di telinga mereka. Apakah kamu mencariku? Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga menyipitkan mata dan tiba-tiba menoleh. Mereka segera melihat Zua Wen dengan sayap petir di punggungnya, muncul di belakang mereka seolah-olah dia telah berteleportasi. Cahaya dingin menyala, tombak tulang di tangan Zua Wen diayunkan dan disapu ke leher ketiganya. Blokir. Mereka bertiga memasang tatapan dingin saat mereka mengangkat senjata di tangan mereka untuk memblokir tombak Zua Wen. Bisakah kamu memblokirnya? Suara acu-ta'acu Zua Wen terdengar sekali lagi. Selanjutnya, niat tombak yang menakutkan muncul di sekitar tombak tulang saat kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, Zua Wen sudah melewati mereka. Menetes. Aliran darah menetes dari ujung tombak tulang dan berkumpul di tanah membentuk aliran darah. Celepuk. Ketiga prajurit itu perlahan menoleh dan menatap sosok yang berdiri diam di belakang mereka. Kemudian, masing-masing dari mereka mencengkeram lehernya dan jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Luka mengerikan muncul di leher mereka. Pembantaian belum berakhir. Setelah membunuh mereka bertiga dalam sekejap, pandangan Zua Wen tertuju pada 20 lebih pembunuh di atas arai pedang yinyang. Niat dingin di sudut mulutnya menjadi lebih kuat. Dengan hentakan kakinya, kilat menyambar kehampaan. Zua Wen seperti ular di kehampaan saat dia melewati 20 lebih sosok dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali dia melewati para penggarap ini, tombak tulang Zua Wen secepat kilat, melewati titik-titik vital para penggarap dan menyebabkan darah berceceran. 756. Meledak. Tiga kepala dan enam lengan. Celepuk. Dalam sekejap, hampir sepertiga dari 30 kultifator kaisar realem terhebat telah dibunuh oleh Zua Wen. Mayat mereka berjatuhan seperti tetesan air hujan. Adapun Zua Wen, dia tidak menahan diri sama sekali. Saat dia membunuh orang-orang ini, teknik penghisap darah hebat di tubuhnya tiba-tiba beredar, menyerap semua esensi darah dari para pembudidaya ini ke dalam tubuhnya. Teknik penghisapan darah dapat menyerap darah inti seorang kultifator. Darah esensi ini mengandung energi yang sangat besar. Tidak hanya dapat membantu penyembuhan Zua Wen, tetapi juga dapat membantunya meningkatkan kultifasinya. Namun, darah esensi jenis ini memiliki kelemahan besar. Ada banyak kotoran di dalamnya, dan juga mengandung efek samping seperti kebencian. Jika bukan karena bantuan iblis darah yang ditekan di peti mati hijau, Zua Wen tidak akan menggunakan teknik penghisapan darah dengan mudah. Namun, dia tidak ragu untuk menggunakannya sekarang. Bagaimanapun, iblis darah dapat membantunya menyaring kotoran dalam esensi darah. Sebenarnya, yang paling ditakuti Zua Wen adalah enam tetua alam Suan Zun yang melayang diam-diam di atas halaman. Meskipun dua tetua telah ditembaki oleh Lunan Tian, masih ada empat tetua alam Suan Zun. Yang dibutuhkan Zua Wen sekarang adalah kekuatan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menghadapi keempat seniman bela diri mistik venerate rang ini. Itulah sebabnya Zua Wen dengan ceroboh menggunakan teknik rahasia seperti teknik menghisap darah, yang memiliki efek samping yang sangat besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zua Wen terus menyerap darah esensi, aura di tubuhnya semakin kuat. Dengan hentakan kakinya, dia menjadi semakin ganas saat bertarung. Dengan lambayan tangannya, niat tombak yang tak terhitung jumlahnya meletus, menuai nyawa beberapa petani. Dalam sekejap, sepuluh petani lainnya telah kehilangan nyawa mereka karena tombak tulang Zua Wen. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit bersamaan dengan malam hujan di sekitarnya. Itu adalah malam yang menakutkan. Sungguh orang yang menakutkan. Lebih dari 30 penggarap kaisar realem terhebat mengelilinginya, tetapi Zua Wen ini menerobos pengepungan mereka dan membunuh lebih dari 20 orang. Melihat 20 mayat yang menyedihkan di halaman, hati banyak petani di sekitarnya bergetar. Ini adalah lebih dari 20 kultifator realem kaisar roda ke-9. Bahkan di lima klan besar, mereka dianggap sebagai anggota berpangkat tinggi. Sekarang, mereka telah dibantai seperti anjing di tangan Zua Wen. Hem, bajingan kecil ini, bagaimana dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Di langit di atas halaman, Futua dan tiga lainnya, yang awalnya tidak peduli, juga memperhatikan banyak pembunuh realem kaisar roda ke-9 yang dibantai di bawah. Murid mereka tanpa sadar menyusut. Anak nakal ini telah memahami maksud tombak. Pantas saja dia bisa meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan pembantaiannya. Gutua, pergilah dan bunuh anak nakal ini. Penatuwafu mengerutkan alisnya dan memerintahkan seorang lelaki tua berjubah ungu yang berpakaian sembarangan di belakangnya. Penatuwagu menganggup dan terbang menuju Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen sedang melakukan pembunuhan besar-besaran ketika dia tiba-tiba merasakan suara tajam dari sesuatu yang menembus udara di belakangnya. Indra tajam Zhang Xuan memberitahunya bahwa salah satu dari empat tetua agung telah bergerak. Dengan demikian, Zhang Xuan melompat ke udara dan berubah menjadi sambaran petir, menghindari serangan Penatuwagu di belakangnya. Gemuruh. Telapak tangan kuno dan kurus tiba-tiba menamparkan ruang kosong tempat Zua Wen berada, tetapi telapak tangan itu meleset, menyebabkan dia langsung mengerutkan kening. Dasar anak nakal yang licik. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku seperti ini? Bibir Penatuwagu melengkung saat dia melompat ke arah Zua Wen lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Kecepatan yang luar biasa. Melihat Penatuwagu, yang berada di dekatnya, murid Zua Wen menyusut. Dia melambaikan tombak tulang di tangannya, dan kekuatan keinginan tombak meletus, membentuk domain bayangan tombak biru berbentuk cincin di sekelilingnya. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah mampu memahami maksud tombak. Bakatmu memang mengerikan. Sayangnya, orang jenius sepertimu akan mati di sini malam ini. Gutua mendengus dingin. Tangannya yang keriput ditekan dengan kejam ke bawah. Tekanan tak terlihat menghantam ke bawah seperti binatang buas dan menghantam domain bayangan tombak biru. Retakan. Di bawah tatapan kaget Zua Wen, domain bayangan tombak biru hancur seperti kaca yang rapuh, dan telapak tangan Penatuwagu menghantam dada Zua Wen. Astaga! Zua Wen jatuh seperti daun layu, menabrak halaman dan membentuk kawah besar. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Zua Wen pasti sudah mati. Dia pasti sudah mati setelah menerima pukulan telak dari seorang kultifator alam Suansun. Sangat disayangkan bahwa orang jenius seperti itu telah menyinggung tiga dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Sangat menyedihkan bahwa dia menemui akhir seperti itu. Ketika Zua Wen diledakkan ke halaman oleh telapak tangan Penatuwagu, desahan terdengar dari sekeliling. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam Kaisar tertinggi dan alam Suansun terlalu besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Zua Wen, apa gunanya menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya setelah menguasai Sphere Inten. Di depan alam Suansun, yang levelnya lebih tinggi darinya, dia sama lemahnya dengan semut. Anak itu seharusnya belum mati, tapi dia seharusnya tidak jauh dari itu. Kalian bersepuluh turun dan habisi anak itu, dan ambil cincin rohnya. Penatuwagu berdiri dengan tenang di udara di atas halaman dengan tangan di belakang punggungnya saat dia memberi perintah kepada sepuluh penggarap yang tersisa di sekitarnya. Dari tiga puluh atau lebih penggarap realem Kaisar tertinggi, hanya sepuluh yang tersisa setelah Zua Wen membunuh mereka. Bisa dibilang mereka mengalami kerugian besar kali ini. Ya, sepuluh petani menangkupkan tangan mereka, dan kemudian wajah mereka dipenuhi kebencian. Di antara dua puluh orang yang dibunuh Zua Wen, banyak dari mereka adalah teman baik. Sekarang, karena Zua Wen, mereka semua mati. Sepuluh dari mereka hanya ingin menguliti Zua Wen hidup-hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sepuluh di antaranya langsung berubah menjadi sepuluh seberkas cahaya dan melesat menuju kawah di bawah halaman tempat Zua Wen jatuh. Senjata di tangan mereka memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Ketika mereka sepuluh mendekati kawah, cahaya kemasan tiba-tiba melonjak ke langit dari kawah. Kemudian, enam bayangan tombak biru keluar dari cahaya kemasan. Dari sepuluh pembudidaya yang bergegas, enam yang tercepat langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah enam bayangan tombak. Sosok emas tiba-tiba muncul seperti dewa atau iblis. Enam awan kabut darah berubah menjadi aliran energi esensi darah yang mengalir kembali ke sosok emas. Apakah alam Suanzun benar-benar hebat? Menginjak tanah, cahaya kemasan perlahan surut, memperlihatkan sosok tinggi dan berotot. Ketika masyarakat sekitar melihat sosok tersebut, mereka semua menghirup udara dingin karena sosok tersebut sebenarnya memiliki tiga kepala dan enam lengan. Salah satu kepala secara alami adalah Zhuowen, sedangkan dua kepala lainnya berada di dua arah yang berbeda. Itu adalah kepala Buddha. Masing-masing dari enam lengan memegang tombak panjang yang mengalir dengan cahaya dan warna. Itu semua adalah harta karun roh tingkat bumi yang kuat. Bagaimana Zhuowen berubah menjadi sosok yang aneh? Anak ini pasti telah mengembangkan semacam teknik pemurnian tubuh rahasia yang aneh. Banyak penonton yang mengerutkan kening saat mereka melihat Zhuowen dengan tiga kepala dan enam tangan. Wajah mereka dipenuhi ketidakpastian. Gutua, yang berada jauh di atas, menatap Zhuowen dengan sedikit keterkejutan di matanya yang tenang. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Zhuowen saat ini sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Berlari, enam dari sepuluh pembudidaya yang awalnya mendekat terbunuh dalam sekejap. Empat sisanya sudah dipenuhi rasa takut. Mereka berteriak dan lari ke segala arah. Berlari, Anda sebaiknya tetap di sini. Pada saat ini, Zhuowen akhirnya menggunakan nirwana matahari besar. Tubuhnya telah tumbuh tiga kepala dan enam lengan. Terlepas dari apakah itu kesadaran tempurnya atau kekuatan fisiknya, itu sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Dengan menghentakkan kakinya, Zhuowen langsung menembak. Kemudian, empat jeritan melengking terdengar. Empat orang yang melarikan diri seketika berubah menjadi empat mayat. Poci. Empat esensi darah yang melonjak berubah menjadi empat benang darah yang masuk ke dalam tubuh Zhuowen. Dengan gemuruh, aura Zhuowen meroket hingga batasnya. Kemudian, suara teredam seperti guntur terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah menyerap esensi darah lebih dari 30 ahli realem kaisar roda ke-9, Zhuowen akhirnya membuat terobosan. Dia langsung maju dari alam kaisar roda ke-9 ke puncak alam kaisar roda ke-9. Dia membuat terobosan. Anak ini baru saja menyerap esensi darah orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Mata Gutua menyipit. Dia dengan jelas melihat Zhuowen menyerap benang darah. Itu adalah esensi darah dari empat penggarap yang mati. Anak yang aneh. Anak ini harus mati. Kematian lebih dari 30 penggarap realem kaisar roda ke-9 telah benar-benar membuat marah Gutua. Mereka semua adalah penggarap elit klan. Kehilangan salah satu dari mereka sungguh sangat menyakitkan. Sekarang setelah lebih dari 30 dari mereka telah dikorbankan, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Tepat waktu. Melihat Gutua, yang langsung menyerang ke arahnya, Zhuowen melolong panjang. Dengan hentakan kakinya, ke-6 lengannya mengacungkan 6 tombak panjang. 6 esensi tombak yang menakutkan keluar dari tubuh Zhuowen. Gemuruh. Begitu keduanya bersentuhan, domain maksud tombak 6 tau meletus di depan Zhuowen. Setelah itu, pupil mata lelaki tua itu sedikit berkontraksi ketika dia menyadari bahwa di bawah kekuatan mengerikan dari domain maksud tombak 6 tau, serangannya sebenarnya tampak sangat kecil. Pochi. Gutua memuntahkan seteguk darah. Dia mundur beberapa ratus langkah di udara sebelum nyaris berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dia menatap ngeri pada Zhuowen berkepala 3 dan berlengan 6 di depannya. Apa? Zhuowen sangat kuat. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia membuat Gutua dari alam Suanzun mundur beberapa ratus langkah dalam satu gerakan. Kerumunan di sekitarnya terkesiap serempak. Mereka menatap dengan tidak percaya pada Gutua, yang berada dalam kondisi menyedihkan, dan Zhuowen, yang berdiri di udara tanpa bergerak sedikitpun. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui siapa yang lebih kuat setelah mereka berdua saling bertukar pukulan. Haha, tiga klan besarmu adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Lebih dari 30 kultifator Kaisar Realem mengepung Zhuowen. Bukan saja mereka tidak mampu melukai sehelai rambut pun di tubuh Zhuowen, mereka bahkan dipukuli hingga babak belur. Sekarang, bahkan para tetua dari alam Suanzun telah ikut serta, tetapi mereka terpaksa mundur beberapa ratus meter. Benar-benar sampah. Dalam formasi tripartit caotik, Luhantian juga melihat pertempuran mengerikan di langit di atas halaman. Ketika dia melihat Zhuowen membunuh lebih dari 30 penggarap Kaisar Realem, Luhantian tersenyum. Kemudian, wujud Zhuowen yang berkepala tiga dan berlengan enam memaksa gutua dari alam Suanzun mundur. Bahkan Luhantian mengungkapkan sedikit keterkejutan di hatinya. Kekuatan Zhuowen telah melampaui ekspektasinya. Seorang kultifator Kaisar Realem terhebat sebenarnya mampu menekan kultifator tahap awal alam Suanzun. Lan Hao Hai, Cao Yan, dan Feng Tian semuanya memiliki ekspresi jelek. Rekor pertarungan Zhuowen juga mengejutkan mereka bertiga. Bagaimana anak ini bisa tumbuh begitu cepat? Cao Zi berkata dengan gigi terkatuk. Zhuowen ini harus dilenyapkan. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. 757. Empat Yang Mulia Mistik Bekerja Bersama Para ahli bela diri di sekitarnya membeku ketika mereka mendengar kata-kata Grand Hao Hai. Sepertinya Grand Hao Hai bertekad untuk membunuh Zhuowen. Dia sebenarnya telah meminta empat pembangkit tenaga listrik dari alam Suanzun untuk bekerja sama untuk membunuh Zhuowen. Grand Hao Hai, Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu sebenarnya meminta empat tetua keluarga untuk bekerja sama menghadapi junior seperti Zhuowen. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Luhantian, yang berada dalam formasi campuran tripartit, memiliki tatapan dingin di matanya. Tangannya tidak lambat saat mereka terus-menerus meledakan formasi susunan di sekitarnya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan formasi campuran tripartit bergetar hebat. Sayangnya, formasi campuran tripartit yang dibentuk oleh ketiga kepala keluarga itu terlalu menakutkan. Meskipun Luhantian telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat menyebabkan formasi campuran tripartit bergetar hebat. Dia tidak bisa memecahkannya. Huh, Luhantian, jangan buang energimu. Formasi tripartit campuran merupakan formasi asal tingkat 6. Bahkan jika Anda seorang yang mulia surgawi, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, sebaiknya kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bajingan kecil Suowen itu akan mati. Gren Hauhai menatap dingin ke arah Luhantian, yang berada dalam formasi tripartit campuran, dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Pada saat itu, di langit di atas halaman, Futua dan dua lainnya saling memandang. Di antara mereka, Futua berkata dengan suara yang dalam, semuanya, kalian juga pernah melihatnya. Suowen benar-benar aneh, bahkan Gutua dipaksa mundur olehnya. Terlebih lagi, kepala keluarga besar telah memerintahkan kita untuk bergandengan tangan. Dan bunuh dia sepenuhnya. Dua lelaki tua lainnya mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata Penatuafu. Mereka juga terkejut karena Suowen telah mendorong Penatuafu mundur beberapa ratus meter dengan satu serangan. Karena mereka telah menyinggung seorang jenius yang mengerikan seperti Suowen hari ini, mereka harus melenyapkannya sepenuhnya. Jika tidak, ketika dia besar nanti, mereka akan mengalami musibah. Ayo bekerja sama dan bunuh anak ini dalam satu gerakan. Rubah besar meraung. Dia mengambil langkah maju, dan bersama dua tetua lainnya, mereka berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan terbang menuju Suowen. Dalam sekejap, mereka berada di atas Suowen. Saat itu, Suowen sedang memegang enam tombak di tangannya. Dia baru saja mengusir Gutua dan hendak mengejar ketika dia mendengar teriakan Grand Hauhai. Berikan Hauhai. Mata Suowen memerah. Niat membunuhnya terhadap Grand Hauhai melonjak seperti tsunami. Hiba Hauhai ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Hal ini membuat Suowen sangat marah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok muncul di atas Suowen dalam sekejap. Penatuafu dan dua lainnya menyerang pada saat yang sama, mengirimkan tiga cetakan telapak tangan yang mengerikan. Kehampaan retak, dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya bergejolak, menghantam Suowen di bawah. Berengsek. Merasakan tiga jejak telapak tangan yang mengerikan di atasnya, Suowen mengayunkan ke enam tangannya, dan enam domain maksud tombak mengembun sekali lagi. Mereka berputar mengelilingi tubuh Suowen, membentuk enam perisai biru. Ledakan. 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 Dalam sekejap, tiga cetakan telapak tangan turun di atas kepala Suowen. Tekanan yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitar Suowen runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan lubang hitam dengan angin kencang. Blokir. Jejak telapak tangan dan enam domain maksud tombak berbenturan dalam sekejap, diikuti oleh ledakan yang mengerikan. Suowen mengerang tertahan saat dia tanpa sadar mundur beberapa ratus meter sebelum nyaris berhasil menghentikan dirinya sendiri. Suowen merasakan sesak di dadanya, dan sedikit darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tatapan Suowen menjadi lebih dingin. Hem, dia benar-benar memblokirnya. Penatua Fu berdiri di depan ketiga tetua dan menatap Suowen, yang berada beberapa ratus meter jauhnya, dengan sedikit keheranan di matanya. Mereka bertiga dari alam Suanzun telah menyerang bersama, dan anak ini sebenarnya tidak mati. Gutua, cepat kemari. Kita berempat akan membunuh anak ini bersama-sama. Penatua Fu juga tahu bahwa pemuda di depannya itu tidak sederhana. Dia segera memanggil Gutua, yang tidak jauh dari sana, dan ingin mereka berempat bekerja sama untuk menangani Suowen. Gutua masih menyimpan rasa takut di dalam hatinya. Serangan Suowen barusan telah membuatnya terbang beberapa ratus langkah jauhnya, yang benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, Suowen hanya berada di alam kaisar tertinggi, namun dia mampu sepenuhnya menekannya dalam hal kekuatan. Sungguh sulit dipercaya. Dia hanya berada di alam kaisar tertinggi, namun dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan seorang penggarap alam Suansun. Anak ini terlalu menakutkan. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia mungkin akan menjadi lebih kuat lagi ketika dia maju ke alam Suansun. Mata Gutua berbinar. Dia melangkah maju dan datang ke sisi Penatua Fu dan dua tetua lainnya. Pandangannya tertuju pada Suowen, yang berjarak beberapa ratus meter. Suowen, dengan kami berempat menyerang bersama, kamu pasti akan mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bunuh dirimu, dan mungkin kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Penatua Fu melangkah maju perlahan dengan mereka berempat memimpin. Dia menatap Suowen di kejauhan dengan arogansi di matanya. Meskipun dia terkejut karena Suowen telah membuat Gutua mundur dengan satu gerakan, Suowen bukanlah tandingan mereka berempat yang bekerja bersama. Lagi pula, jika mereka berempat bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan kultifator alam Suanzun tahap akhir. Suowen bahkan belum mencapai alam Suanzun. Kekuatan yang dia tunjukkan seharusnya hanya sedikit lebih kuat dari seorang kultifator pada tahap awal alam Suanzun. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan mereka berempat. Kalian berempat sampah tua yang tidak sopan, beraninya kalian bersikap sombong di hadapanku. Saya ingin bertanya, Anda berempat adalah kultifator alam Suanzun, dan saya, Suowen, hanya berada di alam kaisar tertinggi. Wilayahku lebih rendah dari wilayahmu. Tapi sekarang, kalian berempat tidak hanya bekerja bersama, tapi kalian juga bertindak tanpa basa-basi. Apa kalian tidak punya rasa malu yang mendasar? Suowen perlahan berdiri di kehampaan dan menatap dingin ke arah Penatuafu dan tiga lainnya saat dia mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, wajah Penatuafu dan tiga lainnya menjadi jelek. Suowen benar, jika salah satu dari mereka melawan Suowen, mereka akan menindas yang lemah. Tapi sekarang, mereka berempat dari alam Suanzun bekerja sama untuk melawan seorang junior. Setelah pertempuran ini, mereka berempat mungkin akan dibenci oleh banyak orang. Lagipula, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Huff, Anda berbicara banyak omong kosong. Apapun yang Anda katakan hari ini, tidak ada gunanya karena Anda akan mati. Penatuafu mendengus dingin dan berkata kepada tiga tetua di belakangnya, lepaskan jiwa armormu. Mari kita akhiri ini secepatnya dan bunuh bajingan kecil ini dalam satu gerakan. Saat dia berbicara, Penatuafu menginjak kakinya dan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Kemudian, seekor ular piton hitam besar yang panjangnya ratusan kaki muncul di atas Penatuafu. Penatuafu melompat dan berdiri di atas kepala ular piton hitam itu. Piton hitam ini adalah armor soul milik Elder Fu, Dark Piton. Saat ini, sudah dikonkretkan. Tiga tetua lainnya juga melepaskan armor souls mereka. Mereka menggunakan kekuatan Naschen souls mereka untuk mengkonkretkan armor souls mereka. Armor soul kuno terbuat dari tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka membungkus tubuh Penatuafu dan berubah menjadi baju besi tanaman merambat berwarna merah darah di permukaan tubuhnya. Itu tampak megah. Armor souls dari dua tetua lainnya, salah satunya adalah pedang panjang, dan yang lainnya adalah pedang lebar, berbaris di kedua sisi tetuafu. Di benua armor surgawi, jiwa armor senjata dianggap sebagai jiwa armor kelas rendah. Karena potensi pertumbuhannya yang terbatas, konkretisasi hanya dapat mengkonkretkan jiwa armor senjata. Meskipun perwujudan jiwa armor senjata menghasilkan senjata yang jauh lebih tangguh daripada harta karun spiritual biasa, mereka tidak begitu membantu bagi empat prajurit alam terhormat seperti jiwa bela diri tipe binatang itu. Bahkan jiwa bela diri anggur kuno jauh lebih lemah. Tidak ada keraguan bahwa kedua tetua dengan pedang lebar dan pedang di kedua sisi Penatuafu adalah yang terlemah dari keempatnya. Bunuh anak ini secepat mungkin. Setelah mereka berempat melepaskan armor soul mereka, Penatuafu berteriak dengan dingin. Dia memimpin mereka berempat dan berubah menjadi empat aliran cahaya, berlari menuju Zuowen. Kali ini, mereka harus membunuh Zuowen. Zuowen sudah hancur, empat yang mulia mistik, dan semuanya adalah yang mulia mistik yang telah melepaskan jiwa pelindungnya untuk bertarung. Zuowen bukan tandingan mereka. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dalam kegelapan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak ada yang mengira Zuowen dapat melarikan diri dari pengepungan Penatuafu dan tiga tetua lainnya. Sebagai pejuang alam yang mulia mistik, kalian berempat tidak memiliki martabat sama sekali. Bagaimana kalian berempat bisa bekerja sama untuk melawan seorang junior? Lu Nantian, yang bertarung sengit dengan dua tetua lainnya, juga melihat tindakan Tetuafu dan tiga tetua lainnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Penatuafu dan tiga tetua lainnya terlalu tidak tahu malu. Empat prajurit realem Suanzun bekerja sama untuk melawan prajurit realem Kerajaan Roda Sembilan Tertinggi. Sayangnya, kedua tetua di depannya itu seperti permen lengket, menempel erat padanya. Lu Nantian tidak bisa membebaskan dirinya untuk menyelamatkan Zuowen. Di sisi lain kehampaan, Zuowen menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan ke enam tangannya dan melepaskan enam maksud tombak secara maksimal. Ali-ali mundur, dia malah menyerang ke empat tetua. Apa? Zuowen itu tidak melarikan diri. Apakah dia akan bertarung? Bukankah dia sedang menggali kuburnya sendiri? Tindakan Zuowen yang tidak biasa langsung menimbulkan keterkejutan di mata banyak orang. Zuowen tidak hanya tidak mundur, dia malah maju dengan berani. Dia sebenarnya bermaksud bertarung melawan empat orang sendirian, dan dia hanya mendekati kematian. Bentuk Yin Yang formasi pedang tertinggi. Saat dia menyerang, kekuatan mental Zuowen melonjak keluar dari istana pil lumpur miliknya. Formasi pedang tanpa batas besar terpecah menjadi Yin dan Yang dan berubah menjadi formasi pedang Yin Yang. Tiba-tiba ia menyapu ke arah Penatua Fu, yang berdiri di atas ular piton hitam. Suara mendesing. Dalam sekejap, formasi pedang Yin yang menyelimuti Elder Fu. Penatua Fu adalah yang terkuat di antara keempatnya, jadi Zuowen harus menahannya agar memiliki kesempatan bertarung. Jika tidak, dengan bantuan Penatua Fu, Zuowen tidak berpikir bahwa dia dapat menahan serangan gabungan dari empat prajurit alam Suansun. Zuowen, meskipun mentalitasmu kuat, itu tidak cukup untuk menghentikanku. Suara Penatua Fu terdengar dari dalam formasi pedang Yin Yang. Kemudian, Pola Yin Yang di atas formasi pedang hancur, dan Penatua Fu keluar dari formasi. Huff, jangan terlalu yakin. Zuowen mendengus dan tidak lagi menekan mentalitasnya. Mentalitas dari mentalitas kelas lima lengkap dicurahkan dan membentuk badai mental yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Energi spiritual Zuowen dipengaruhi oleh Kitab Suci 10.000 Evolusi. Istana Niwan miliknya telah menghasilkan hampir 200 helai energi spiritual. Dalam hal energi spiritual, energi spiritual Zuowen jauh melebihi energi spiritual Master Arcana Paragon tahap kelima. Kutukan Surga dari Formasi Pedang Tertinggi Saat Zuowen melepaskan seluruh mentalitas-mentalitas kelas lima lengkapnya, dia menggunakan gerakan ketiga dari Formasi Pedang Tertinggi, Kutukan Surga. Gemuruh. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari Formasi Pedang. Lampu pedang tak berujung berkumpul di kehampaan dan membentuk kubah berbentuk oval. Kubah itu seluruhnya dibentuk oleh Lampu Pedang. Saat Heaven's Bay digunakan, langit runtuh dan bumi retak. 758. Ledakan. Kubah yang dibentuk oleh cahaya pedang langsung hancur, menyelimuti Elder Fu dan Black Oil Python miliknya. Suara seperti guntur yang teredam keluar dari kubah, dan ruang dalam radius beberapa ratus kaki hancur berkeping-keping seperti kaca. Penatua Gu dan dua lelaki tua lainnya berada di luar cahaya pedang berbentuk kubah. Mereka melihat ke ruang yang hancur karena terkejut dan mundur beberapa ribu kaki sebelum menstabilkan diri. Kekuatan pikiran yang menakutkan. Formasi pedang yang sangat kuat. Zuowen adalah Master Arcana kelas lima lengkap. Melihat ruang yang telah benar-benar runtuh di bawah cahaya pedang berbentuk kubah, tidak hanya Gutua dan dua lainnya yang tercengang, tetapi para penggarap di sekitarnya juga tercengang. Meskipun Zuowen telah mengungkapkan kekuatan jiwa kelas lima di lima besar, pada saat itu, Huang Fuwuji tidak layak bagi Zuowen untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, semua orang mengira Zuowen hanyalah Arcana Master kelas lima yang sukses kecil. Namun sekarang, setelah Zuowen menggunakan jurus pedang ketiga dari formasi pedang tak terbatas besar, kutukan surga, dan badai kekuatan pikiran yang menyapu langit, semua orang menyadari bahwa kekuatan pikiran Zuowen tidak hanya ada pada Arcana Master kelas lima kecil, tetapi juga pada Master Arcana kelas lima lengkap. Selain itu, jika dilihat dari kekuatan kutukan surga yang mengerikan, kekuatan pikiran Zuowen bahkan lebih mengerikan daripada Arcana Master kelas lima lengkap biasa. Kekuatan pikiran di Arcana Master kelas lima lengkap, anak ini. Saat Geren Haohai, Chao Zi, dan Feng Tian bereaksi, mereka melihat bahwa Penatua Fu, yang terkuat di antara mereka, ditekan oleh jurus pendobrak surga. Mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Anak ini harus mati. Bahkan jika Penatua Fu tidak ada di sini, Penatua Gu dan dua lelaki tua lainnya masih dapat melenyapkan anak ini sepenuhnya. Mata Geren Haohai muram. Setelah melihat berbagai teknik Zuowen, niat membunuh Geren Haohai terhadap Zuowen melonjak. Zuowen harus mati, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Penatua Gu bahkan melihat bayangan Zuo Xiaotian di Zuowen. Meskipun dia tidak mengetahui bahwa Zuowen memiliki jiwa naga di tubuhnya ketika dia menyelidiki lautan kesadarannya saat itu, bakat kekuatan mentalnya yang menakutkan sebenarnya tidak kalah dengan Zuowen saat itu. Jenius seperti ini telah membentuk dendam kematian, jadi mereka pasti tidak bisa membiarkannya terus hidup. Jika tidak, ketika dia sudah dewasa, ketiga keluarga mereka harus menanggung bencana yang tak terhapuskan. Gu tua, apa yang kalian bertiga lakukan? Bunuh si bajingan Zuowen itu untukku. Kalau tidak, kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Melirik trio Gu tua yang tertegun di udara, Geren Haohai tanpa sadar berteriak dengan bingung dan jengkel. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat buruk. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan mampu membunuh Zuowen dengan lebih dari 30 penggarap realem kaisar roda ke-9 dan 6 tetua alam Suansun. Namun, kenyataan di depan matanya adalah tamparan keras di wajah Geren Haohai. Zuowen tidak hanya telah membunuh lebih dari 30 penggarap alam kaisar roda ke-9 tertinggi, tetapi Zuowen juga telah membunuh lebih dari 10 penggarap alam kaisar roda ke-9 tertinggi. Dia bahkan telah berubah menjadi tubuh Dharma berkepala 3, berlengan 6, dan kekuatan tempurnya telah melonjak ke tingkat yang sebanding dengan para ahli alam Suansun. Dia bahkan berhasil menangkis serangan Gu tua. Tidak hanya itu, Zuowen juga telah mengungkapkan kekuatan mental yang mengerikan dari kesempurnaan agung kelas 5 dan menggunakan teknik roh rahasia yang menakutkan seperti kutukan langit untuk menekan fu tua, yang merupakan yang terkuat di antara mereka kali ini. Zuowen benar-benar telah melampaui ekspektasi Geren Haohai berkali-kali. Sekarang, Geren Haohai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan pemuda bernama Zuowen di depannya ini. Aku ceroboh. Bagaimanapun, dia adalah putra dari penjahat Zuowen Xiaotian. Seperti ayah, seperti anak laki-laki. Melirik sosok berkepala 3, berlengan 6, mata Geren Haohai menunjukkan sedikit rasa jengkel. Dulu ketika dia menyelidiki tubuh Zuowen dan menemukan bahwa Zuowen hanya memiliki jiwa pelindung yang tidak berguna, dia tidak menganggapnya serius. Kini, ia menyadari bahwa kecerobohannya saat itu telah menyebabkan bencana yang begitu besar. Zuowen, pergi ke neraka. Jadi bagaimana jika kekuatan Anda luar biasa dan bakat Anda luar biasa. Jadi bagaimana jika Futua tidak ada di sini? Hari ini, kamu pasti akan mati. Tiga sinar cahaya tiba di Zuowen dalam sekejap. Penatu Agu, yang berada di posisi terdepan, melambaikan lengan bajunya, dan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari armor berwarna darahnya. Itu tampak seperti lautan tanaman merambat yang mengelilingi Zuowen sepenuhnya. Merusak. Zuowen berdiri tegak. Tiga kepala dan enam matanya terus mengamati lingkungan sekitar. Saat tanaman merambat berwarna merah darah Futua menyapu, Zuowen bergerak. Ledakan. 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 Enam tombak panjang berubah menjadi enam lampu dingin. Tanaman merambat berwarna merah darah yang hendak mendekati Zuowen langsung hancur menjadi busa darah yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terlalu menakutkan. Tampaknya tidak ada habisnya. Meskipun Zuowen telah menghancurkan mereka, mereka masih bisa beregenerasi tanpa henti. Di bawah pemusnahan dan generasi tanaman merambat berwarna merah darah, Zuowen hampir kelelahan. Dia hanya bisa terus-menerus mengayunkan enam tombak panjang di tangannya untuk menahan serangan tanaman merambat berwarna merah darah di sekitarnya. Kalian berdua, serang dari kiri dan kanan. Jangan biarkan anak ini kabur. Kalian harus membunuhnya dalam satu gerakan. Melihat Zuowen yang kelelahan berlari menyelamatkan nyawanya, sudut mulut Gutua menunjukkan senyuman sinis. Dia menginstruksikan kedua lelaki tua di sampingnya. Dengan lambayan tangan kanannya, tanaman merambat berwarna darah dalam jumlah yang lebih mengerikan keluar dari pelindung darahnya. Dua lelaki tua dengan jiwa pelindung, satu dengan pedang dan satu lagi dengan pedang, mengangguk. Dengan menghentakkan kaki, mereka berubah menjadi dua pita dan menyerang Zuowen dari kiri dan kanan. Bagaimanapun, pedang dan pedang di tangan kedua lelaki tua itu diubah dari jiwa baju besi mereka. Ketangguhan dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada harta karun spiritual tingkat bumi biasa. Itu adalah eksistensi yang dekat dengan harta karun spiritual tingkat surga. Suara mendesing. Tidak baik. Mendengar suara udara terkoyak, telinga Zuowen bergerak-gerak. Tentu saja, dia memperhatikan dua lelaki tua itu menyerang dari kiri dan kanan. Matanya sangat suram. Dia hampir kelelahan menghadapi tanaman merambat berwarna merah darah di sekitarnya. Terlebih lagi, kekuatan mentalnya mengendalikan formasi pedang tak terbatas besar untuk menekan Futua, yang berada di tengah-tengah cahaya pedang. Dia benar-benar tidak bisa membebaskan dirinya untuk berurusan dengan kedua lelaki tua itu. Mati. Kedua lelaki tua itu mengeram pada saat bersamaan. Sebuah pedang dan pedang masing-masing menusuk dada Zuowen dari kiri dan kanan Zuowen. Kau ingin aku mati. Ini tidak semudah itu. Zuowen meraung. Kenam lengannya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama dan memblokir tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dua tangannya mengayunkan tombak panjang secara horizontal. Dentang. Pedang dan pedang itu tiba dalam sekejap dan menghantam tombak panjang itu. Suara benturan logam bergema dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan yang kuat menyebabkan Zuowen mengerang. Tangannya mati rasa dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Minggir. Zuowen meraung. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan kekuatan di tubuhnya meningkat banyak. Dia langsung memblokir serangan kedua lelaki tua di kiri dan kanannya. Gedebuk. 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 Pupil kedua lelaki tua itu mengecil. Mereka merasakan kekuatan yang kuat memancar keluar dan tanpa sadar mundur puluhan meter jauhnya. Zuowen. Jangan lupa bahwa masih ada aku. Saat Zuowen meledak dengan kekuatan dan memukul mundur kedua lelaki tua itu, dia berada pada posisi terlemahnya. Sosok jahat muncul di hadapannya. Tidak baik. Mendengar ini, ekspresi Zuowen berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patuagu, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah, sudah berada lima meter darinya. Patuagu mengepalkan tinjunya dan tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi tangan kanannya. Permukaan tinjunya ditutupi duri ganas berwarna merah darah. Tinju demam darah. Patuagu melontarkan pukulan. Kekuatan mengerikan bahkan muncul di permukaan tinjunya dan gelombang udara berbentuk cincin muncul di dada Zuowen. Poci. Zuowen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya bungkuk seperti udang dan matanya melotot. Lalu, dia terjatuh seperti bintang jatuh. Gemuruh. Dia menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam sedalam puluhan kaki. Zuowen berjuang untuk bangun dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Hujan masih turun. Sesekali, kilat menyambar langit, membawa cahaya sesaat di malam hujan yang gelap gulita ini. Di bawah rintik-rintik hujan, Zuowen berjuang untuk bangkit dari lubang. Dia menatap Old Gao dan dua lelaki tua lainnya di langit. Dia terengah-engah dan kelopak matanya terkulai. Pertarungan yang terus-menerus telah melelahkan Zuowen baik secara fisik maupun mental. Namun, masih ada nafas di dalam hatinya, nafas yang sangat cemberut. Nafas inilah yang membuat Zuowen dengan keras kepala tidak mau jatuh. Eh, kamu masih bisa berdiri setelah menerima serangan penuh dari blood rush fish orang tua ini. Pak Tuwagu menatap ke bawah dengan heran pada Zuowen, yang sedang berjuang untuk bangun. Tatapannya dipenuhi keheranan, tapi ada lebih banyak ejekan di dalamnya. Zuowen, bagaimana kamu akan melawan kami dalam kondisimu saat ini? Anda sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Biarkan orang tua ini mengirimmu ke jalanmu. Pak Tuwagu tertawa terbahak-bahak. Dia menghentakkan kakinya dan menuki ke bawah seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Kelima jari tangan kanannya mengepal. Dia sebenarnya telah menggunakan blood rush fish sekali lagi. Kali ini, dia ingin melenyapkan Zuowen sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Zuowen sudah selesai. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti sudah mati. Di malam hujan, kerumunan yang bersembunyi di kegelapan memandangi Zuowen dan Pak Tuwagu yang bergoyang, yang menukik ke bawah seperti pisau panas menembus mentega. Semua orang tahu bahwa Zuowen sudah hancur. Saya tidak bisa menerima ini. Zuowen meraung. Enam tombak ditempatkan di depan dadanya. Niat tombak biru meledak dan membentuk enam domain maksud tombak di depannya untuk melindunginya. Percuma saja. Sekarang setelah Anda mengalami cedera yang begitu serius, seberapa besar kekuatan yang dapat Anda keluarkan. Hanya kematian yang menanti Anda. Pak Tuwagu tiba dalam sekejap. Tinju kanannya ditinju dan berubah menjadi sinar darah yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, enam domain maksud tombak di depan Zuowen runtuh dan berubah menjadi debu. Poci. Zuowen terpaksa mundur. Ke enam tombak itu menusuk ke tanah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Astaga. Saat Zuowen menstabilkan tubuhnya, dua sosok menyapu dari kehampaan dan langsung muncul di kedua sisi Zuowen. Cahaya pedang dan cahaya pedang menyala dan dua sinar cahaya dingin langsung menembus perut Zuowen. Tetua pedang dan pedang telah melancarkan serangan diam-diam saat Zuowen mundur. Mereka ingin membunuh Zuowen. Meskipun Zuowen telah mengembangkan nirwana matahari agung dan tubuh fisiknya tak tertandingi di dunia, pedang dan pedang di tangan sesepuh pedang dan pedang adalah perwujudan dari pelindung jiwa mereka. Mereka sangat tajam dan secara alami dapat menembus tubuh Zuowen. Poci. Zuowen memuntahkan setegup darah lagi. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Mulut dan hidungnya sudah berlumuran darah. Saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Perutnya, yang tertusu pedang dan pedang, terasa terbakar kesakitan. Celepuk. 759. Gerbang tersegel pengorbanan darah. Menetes. Hujan terus turun di malam yang sunyi. Derai hujan terus bergema di seluruh negeri. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Terlepas dari apakah itu adalah para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam kegelapan, Grenhauhai dan dua lainnya yang bertanggung jawab atas formasi tripartit caotik, atau Luhantian yang terjebak dalam formasi, semuanya terdiam. Bahkan Lunantian, yang bertarung dengan dua tetua mistik yang mulia, telah berhenti. Pupil matanya menyusut saat dia menatap sosok di halaman bawah. Saat ini, cahaya kemasan di tubuh Zuawen telah meredup. Tiga kepala dan enam lengan yang tumbuh dari tubuhnya terkulai tak berdaya. Sebuah pedang dan pedang telah menembus perutnya. Darah emas perlahan mengalir keluar dari luka besar di perutnya seperti air mancur. Menetes. Menetes. Suara garing darah yang jatuh ke tanah bercampur dengan suara hujan. Sulit untuk membedakan apakah itu suara hujan atau darah. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Semua orang berhenti bergerak saat pandangan mereka tertuju pada Zuawen. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda ketika melihat perut Zuawen yang telah ditusuk. Semua orang tahu bahwa tiga klan besar telah mengerahkan begitu banyak orang untuk mengepung dan memusnahkan Zuawen. Sekarang perut Zuawen telah ditusuk oleh tetua pedang dan pedang, luka-lukanya berakibat fatal. Dengan kata lain, Gren Hauhai dan yang lainnya telah mencapai tujuan mereka. Haha, Gutua, kalian bertiga melakukannya dengan baik. Sekarang anak ini sudah mati, kalian bertiga akan memberikan kontribusi besar saat kembali ke klan. Senyuman muncul di wajah Gren Hauhai. Segera setelah itu, senyumannya menjadi lebih cemerlang. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawanya sangat buas dan tidak terkendali. Zuawen, duri di sisi tubuhnya dan rasa sakit di dagingnya, akhirnya mencapai akhir. Bagaimana Gren Hauhai bisa bahagia? Bahkan Feng Tian dan Cao Yan, yang bertanggung jawab atas dua sisi lain dari formasi tripartit caotik, mengungkapkan senyuman riang. Bajingan, Anda sebenarnya berani membunuh Zuawen. Setelah hening beberapa saat, Luhantian, yang terjebak dalam formasi tripartit caotik, meraung marah. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Istirahatlah untukku. Saat dia berbicara, Luhantian menghentakkan kakinya dan aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Gelombang kidarah yang tampak padat menyebar dari tubuhnya seperti air mancur. Ledakan, ledakan. Kidarah yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi pilar darah yang menembus langit. Kemudian, suara pecahan kaca terdengar dari kehampaan di atas. Sebuah lubang besar terkoyak di ruang di atas pilar darah. Sebuah pintu besar berwarna darah keluar dari celah kehampaan. Itu berubah menjadi meteor berwarna darah dan hancur menuju formasi tripartit caotik. Jiwa armor kakak, pengorbanan darah ke pintu yang tersegel. Mata Luhantian menyipit saat dia melihat pintu berwarna merah darah yang jatuh dari langit. Jejak kehati-hatian muncul di wajahnya. Jiwa armor yang diwarisi dari keluarga Markiskin adalah pintu tersegel. Namun, Luhantian adalah orang aneh. Jiwa armor yang diwarisinya adalah jiwa armor yang bermutasi. Meskipun itu juga merupakan pintu tersegel, ia memiliki kidarah yang menakutkan dan sangat jahat. Itu disebut pintu tersegel pengorbanan darah. Pintu tersegel pengorbanan darah jauh lebih menakutkan daripada pintu tersegel biasa. Itu mewakili niat membunuh. Sekali diserang, pasti akan ada darah. Itu jahat dan menakutkan. Itu karena pintu tersegel pengorbanan darah terlalu menakutkan dan jahat. Terlebih lagi, pintu tersegel yang aneh ini juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Seringkali ada pemikiran untuk menjadi bumerang. Bahkan Luhantian merasa sulit untuk sepenuhnya mengendalikan pintu tersegel pengorbanan darah. Karena itu, Luhantian jarang mengungkapkan armor soul miliknya. Dia takut dia akan mendapat serangan balasan dari pintu tersegel pengorbanan darah jika dia tidak hati-hati. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Namun, sekarang nyawa Zua Wen dalam bahaya. Bagaimana Luhantian bisa peduli tentang hal ini? Dia hanya ingin segera keluar dari formasi tripartit caotik dan menyelamatkan Zua Wen. Ledakan. Pintu tersegel pengorbanan darah langsung tiba dan mendarat di formasi tripartit caotik. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Formasi tripartit caotik bergetar hebat dan retakan muncul di permukaannya. Apa? Ini adalah jiwa armor Luhantian. Kekuatannya sangat menakutkan. Glan Hao Hai dan dua lainnya melihat formasi tripartit caotik yang bergetar hebat dan sedikit retak. Kita tidak bisa membiarkan Luhantian melarikan diri dari formasi tripartit caotik. Kalian berdua, jangan menahan diri lagi. Wajah Glan Hao Hai serius. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan materialisasi jiwa armornya. Kekuatannya melonjak beberapa kali lipat. Feng Tian dan Cao Zi juga tahu bahwa situasinya kritis. Mereka tidak lagi menahan diri dan menggunakan jiwa armor mereka untuk menekan pintu tersegel pengorbanan darah pada formasi tripartit caotik. Pada saat yang sama, mereka bertiga menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mempertahankan formasi tripartit caotik, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Dengan dukungan mereka bertiga, gemetarnya formasi tripartit caotik sedikit meredah. Permukaan aslinya yang redup diliputi oleh cahaya yang agak menyelaukan. Di dalam formasi tersebut, Luhantian seperti orang gila karena dia terus-menerus membombardir formasi tripartit caotik. Pintu tersegel pengorbanan darah juga sangat kuat. Dalam sekejap, tekanan pada Glan Hao Hai dan dua lainnya meningkat pesat. Keringat dingin mengucur dari dahi mereka seperti kacang kedelai. Gu Tua cepat bunuh Zua Wen dan segera mundur. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari Luhantian mengejutkan Glan Hao Hai dan dua lainnya. Itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan bantuan formasi tripartit caotik, mereka sedikit tidak mampu menahannya. Jika situasi ini terus berlanjut, Luhantian pada akhirnya akan keluar dari formasi. Pada saat itu, jika Zua Wen tidak mati sepenuhnya, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Gu Tua juga mengetahui urgensi masalah ini. Dia menatap Zua Wen, yang berlutut dengan satu kaki di bawah. Rasa dingin di matanya semakin tebal saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Zua Wen. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Saat dia berbicara, Gu Tua mengepalkan tangan kanannya. Tanaman merambat berwarna merah darah menutupi tangan kanannya saat dia menggunakan blood rush fish lagi. Saat ini, kesadaran Zua Wen sudah kabur. Dia hampir tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Dia hanya merasakan sakit, rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Lelah sekali. Zua Wen hanya merasakan kelopak matanya semakin berat, hampir terkulai ke bawah seolah-olah beratnya satu ton. Melalui celah di kelopak matanya, dia masih bisa melihat Gu Tua menyelam dari atas, semakin dekat dengannya. Apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat yang sama, dia juga melihat blood rush fish milik Old Gu. Dia sangat jelas tentang kekuatan blood rush fish. Dalam kondisinya saat ini, jika dia menerima tinju ini secara langsung, dia pasti akan mati. Dia ingin berdiri, tetapi tetua pedang dan pedang menusu perutnya dengan pedang dan pedang mereka, dengan kejam menekannya, membuatnya mustahil untuk berdiri. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia bergerak, dia akan menarik luka di perutnya, merobeknya lebih lebar lagi dan menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Namun, Zua Wen tidak mau menerima ini. Dia tidak mau mati begitu saja. Suara mendesing. Gutua tiba dalam sekejap. Dia menatap pemuda yang berlutut dengan satu kaki di depannya. Seringai di sudut mulutnya semakin dalam. Tinju demam darah di tangan kanannya bahkan lebih tanpa ampun saat menghantam kepala Zua Wen. Dengan kekuatan blood rush fish, pukulan ini cukup untuk menghancurkan kepala Zua Wen menjadi kabut berdarah. Sayang sekali orang jenius seperti itu akan mati begitu saja. Itu benar. Dia hanya berada di alam kaisar roda ke-9, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan seorang praktisi seni bela diri kuno dari alam Suansun. Potensi anak ini mungkin setara dengan pangeran pertama, Huang Fu Udao. Para praktisi seni bela diri kuno yang bersembunyi di balik bayang-bayang semuanya menggelengkan kepala. Mereka semua menghela nafas atas kematian Zua Wen yang akan segera terjadi. Tinju demam darah Gutua sudah dekat. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Zua Wen punya peluang untuk bertahan hidup. Ketika Blut Rashfish hanya berjarak beberapa inci dari Zua Wen, hampir dalam jangkauannya, angin astral yang kuat menyebabkan rambut hitam Zua Wen berkibar, acak-acakan, dan acak-acakan. Ledakan Ledakan menggelegar tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari keluar dari tubuh Zua Wen. Saat ini, Zua Wen seperti manusia emas kecil, serius dan bermartabat. Saat cahaya keemasan muncul, pupil mata Gutua menyusut. Dia merasa seolah-olah Blut Rashfish telah tenggelam ke laut. Ini sebenarnya langsung membeku. Kemudian, kekuatan besar datang, menyebabkan Gutua mundur tanpa sadar. Buk-buk-buk. Setelah mundur puluhan langkah, mata Gutua berbinar. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Dia juga tidak menyangka cahaya keemasan yang begitu kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Mereka yang melihat tubuh saya akan memiliki hati bodi. Mereka yang mendengar nama saya akan menghancurkan kejahatan dan mengembangkan kebaikan. Mereka yang mendengar dharma saya akan memperoleh kebijaksanaan agung. Mereka yang memahami hati saya akan menjadi Buddha. Saat cahaya keemasan keluar dari tubuh Zua Wen, suara sansekerta yang husyuk perlahan bergema di dunia. Itu seperti guntur yang menggelinding ke awan. Sebuah batu biasa terbang keluar dari dada Zua Wen dan melayang di atas kepala Zua Wen. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Ini, peninggalan. Zua Wen mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat batu yang melayang di atas kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini peninggalan yang diberikan oleh Buddha lampu layu kepadanya? Zua Wen tahu bahwa peninggalan ini telah menyelamatkan nyawanya ketika dia diambang kematian. Ledakan. Kekuatan Buddha yang menakutkan muncul dari relik tersebut dan berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang melesat ke dalam kehampaan. Seketika, langit malam yang gelap dibanjiri lautan keemasan. Seolah-olah seluruh dunia telah diwarnai emas pada saat ini. Mereka yang melihat tubuh saya akan memiliki hati bodi. Mereka yang mendengar nama saya akan menghancurkan kejahatan dan mengembangkan kebaikan. Mereka yang mendengar dharma saya akan memperoleh kebijaksanaan agung. Mereka yang memahami hati saya akan menjadi Buddha. Suara sansekerta yang sama bergema di kehampaan, seolah-olah menanggapi panggilan relik tersebut. Kemudian, raksasa emas besar yang tingginya ratusan ribu kaki keluar dari kehampaan. Raksasa emas ini memiliki empat kepala dan delapan lengan. Ia tak tergoyahkan dan ukurannya yang menakutkan sepertinya mampu menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya. Itu sangat perkasa dan megah. Patung Acalanata Melihat raksasa berkepala empat dan berlengan delapan yang datang dari kehampaan, Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah raksasa ini adalah dewa Buddha yang terkenal, Acalanata? Dia tidak menyangka relik yang ada padanya akan memanggil Acalanata. Suara mendesing. Acalanata yang besar menatap Zua Wen dengan tenang. Kemudian, dengan suara gemuruh, itu berubah menjadi cahaya kemasan dan masuk ke dalam tubuh Zua Wen. Seketika, cahaya kemasan di sekitar tubuh Zua Wen menjadi lebih menyelaukan. Korbankan relik itu dan jadilah Acalanata. Ini adalah takdir Dharma Dermawan Zuo. Nasib dimulai dan diakhiri dalam satu pemikiran. Saat Acalanata masuk ke dalam tubuhnya, sebuah suara tenang terdengar di benak Zua Wen. Suara ini sudah tidak asing lagi bagi Zua Wen. Itu adalah suara Buddha Lampu Layu. Retakan. Pada saat yang sama, relik yang melayang di atas kepala Zua Wen hancur total hingga pecah. 760. Cahaya kemasan perlahan memudar. Zua Wen masih berlutut di tanah dengan satu lutut. Namun, ia tidak lagi memiliki tiga kepala dan enam lengan. Sebaliknya, ia memiliki empat kepala dan delapan lengan. Tinggi badannya juga meningkat beberapa kali lipat. Tingginya sekarang 30 kaki, seperti bukit kecil. Permukaan emasnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Orang ini, tubuhnya berubah lagi. Penatua Gu, yang telah mundur puluhan langkah, memandang Zua Wen yang berkepala empat dan berlengan delapan. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Zua Wen berkepala tiga dan berlengan enam sudah cukup sulit untuk dihadapi. Namun, tubuh Zua Wen telah berubah lagi. Dia telah berubah menjadi sosok berkepala empat dan berlengan delapan. Meski auranya masih lemah, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua tetua, yang satu memegang pedang dan satu pedang, memandang Zua Wen, yang telah berubah lagi. Jejak rasa tidak percaya muncul di wajah mereka. Ayo pergi. Kedua tetua itu saling memandang. Mereka ingin mencabut pedang dan pedang yang menusuk perut Zua Wen. Mereka ingin menjauh dari Zua Wen. Kamu ingin pergi? Apakah menurut Anda itu mungkin? Suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar. Dua lengan emas teracung seperti dua ular spiritual dan melingkari sabar dan tetua pedang di kedua sisi. Melihat lengan emas itu, pupil kedua tetua itu menyusut. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya. Mereka melancarkan pukulan, berharap bisa memblokir serangan lengan emas itu. Retakan. Suara garing tiba-tiba terdengar, diikuti oleh dua tangisan kesakitan. Lengan tetua pedang dan pedang telah dipatahkan oleh kekuatan mengerikan dari lengan emas. Sambil memukul mundur tetua pedang dan pedang, Zua Wen melambaikan tangannya, dan kedua tetua itu terangkat tinggi di tangannya. Apa? Kekuatan Zua Wen menjadi begitu menakutkan. Wajah Penatu Agu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah kedua tetua yang langsung ditangkap. Kekuatan Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua tetua itu sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Pada saat ini, tatapan Zua Wen sangat dingin. Jika tetua pedang dan pedang tidak menyergapnya, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu. Zua Wen sangat jelas bahwa jika bukan karena perubahan mendadak pada Sarira di saat-saat terakhir, menghalangi tinju demam darah kuno dan menstimulasi semua kekuatan Buddha di Sarira, secara paksa menaikkan level Nirvana Fairocana milik Zua Wen ke tingkat keempat takdir Dharma. Zua Wen akan hancur. Zua Wen, jangan bunuh kami, kami hanya mengikuti perintah, selamatkan hidup kami. Tetua pedang dan pedang dipegang di tangan Zua Wen, dan kekuatannya yang besar menekan mereka, membuat mereka tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Nirvana Fairocana milik Zua Wen telah menembus Dharma tingkat keempat pada saat kritis hidup dan mati. Dia telah berubah menjadi tubuh acalanata Dharma dan kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Entah itu kekuatan atau waktu reaksi, itu jauh lebih menakutkan daripada Nirvana tingkat ketiga. Sekarang Zua Wen terluka parah, dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, bagian dari kekuatannya ini masih mampu menekan tetua pedang dan pedang. Jelas sekali betapa menakutkannya Zua Wen yang berkepala empat dan berlengan delapan. Zua Wen, lepaskan sesepuh pedang dan pedang. Mereka adalah tetua keluarga Feng. Apakah kamu berani membunuh mereka? Gukuno berteriak dengan tegas. Mendengar ini, tatapan dingin Zua Wen berubah sedikit dan segera mendarat di Gukuno. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya, seolah-olah itu telah terwujud dan sangat menakutkan. Kamu pikir aku tidak berani membunuh mereka? Sungguh menggelikan. Anda bergabung untuk menindas saya dan membunuh saya. Sekarang aku, Zua Wen, telah kembali. Menurutmu aku tidak boleh membunuhmu. Saat dia berbicara, Zua Wen memegang pedang dan tetua pedang dengan kedua tangannya dan berjalan perlahan menuju Gukuno. Dia mengucapkan kata demi kata, Hari ini, aku, Zua Wen, bersumpah bahwa selama aku masih hidup, keluarga Feng, keluarga Chao, dan keluarga Agung tidak akan pernah memiliki kedamaian. Zua Wen berjalan selangkah demi selangkah menuju Gukuno. Aura di tubuhnya menjadi semakin luas dan tajam, dan niat membunuh memenuhi udara. Niat membunuh yang mengerikan sepertinya telah memicu badai dahsyat di sekitarnya, menyebabkan pupil mata Gukuno mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Saat Zua Wen mengambil langkah maju, Gukuno mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah. Aku, Zua Wen, dan ketiga keluarga tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Entah aku, Zua Wen, yang mati, atau ketiga keluarga itu akan dihancurkan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Saat dia mengambil langkah terakhir, niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh langit, hampir menyebarkan awan gelap tak berujung di langit. Retakan. Retakan. Dua suara patah tulang tiba-tiba terdengar saat Zua Wen mengambil langkah terakhirnya. Tetua pedang dan pedang, yang dipegang di tangan Zua Wen, memutar mata ikan mereka yang mati. Anehnya, kepala mereka terpelintir saat mereka jatuh ke samping, mati. Seni hebat penghisap darah. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera menggunakan seni hebat penghisap darah. Darah esensi dari tetua pedang dan pedang dari alam Suanzun mengalir ke tubuh Zua Wen. Wajah pucat Zua Wen berangsur-angsur menjadi cerah. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, mata Zua Wen menjadi merah. Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih intens dan menakutkan, membubung ke langit. Kebencian dari tetua pedang dan pedang sedikit mempengaruhi Zua Wen, menyebabkan matanya menjadi merah. Zua Wen tidak menghentikan niat membunuh ini. Pada saat ini, kemarahan di dadanya hanya bisa dilampiaskan sepenuhnya dengan membunuh. Dia ingin membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Bang-bang! Suara dua benda berat yang jatuh ke tanah perlahan terdengar di tanah yang agak sepi. Pada saat ini, tetua pedang dan pedang hampir berubah menjadi mayat kering. Mereka dengan santai dilempar ke tanah tidak jauh dari sana oleh Zua Wen. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka mati dengan penuh duka. Hujan akhirnya berhenti, dan suara hujan pun menghilang. Namun, lingkungan sekitar menjadi lebih tenang. Seseorang bahkan dapat mendengar nafas cepat dari banyak petani. Entah itu para penggarap yang bersembunyi di kegelapan, Feng Tian, Cao Zi, atau Luhantian dan Lunantian, mereka semua berhenti bergerak. Waktu seolah berhenti. Pandangan mereka tidak lagi tertuju satu sama lain. Sebaliknya, mereka jatuh di halaman, pada pemuda berkepala empat, berlengan delapan, dan pada tetua pedang dan pedang, yang telah berubah menjadi mayat kering. Terutama ketika mereka melihat mayat para tetua pedang dan pedang yang masih tak bernyawa, semua orang terdiam. Meskipun jiwa pelindung dari tetua pedang dan pedang tidak kuat, dan mereka dianggap sebagai kultifator lemah di alam Suanzun, mereka masih merupakan kultifator kuat dari alam Suanzun. Mereka memiliki kekuatan mengerikan dari alam Naschen Sol. Sekarang, di halaman biasa ini, mereka telah sepenuhnya jatuh ke tangan seorang kultifator muda dari alam Kaisar tertinggi. Dua kultifator kuat dari alam Suanzun telah mati begitu saja. Tidak ada yang terlalu tenang. Mati. Tetua pedang dan pedang mati begitu saja. Dalam kegelapan, banyak pembudidaya mengjilat bibir mereka. Suara mereka sedikit bergetar. Ini terlalu gila. Ini sungguh terlalu gila. Zuawan sudah sangat mengesankan karena mampu melawan para penggarap dari alam Suanzun sebagai penggarap alam Kaisar tertinggi. Namun, dia tidak hanya melakukannya sekarang, tetapi dia juga telah membunuh dua kultifator dari alam Suanzun. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Haha, omong kosong apa yang dimaksud dengan lima klan besar. Bahkan alam Suanzun tidak dapat menahan satu pukulan pun. Luhantian, yang terjebak dalam formasi tripartit caotik, akhirnya mengungkapkan senyuman santai ketika melihat Zuawan tiba-tiba meledak dan membunuh sesepuh pedang dan pedang. Dia memandang Gren Haohai dan dua lainnya di luar formasi dan mengejek mereka tanpa menahan diri. Ekspresi Gren Haohai, Feng Tian, dan Cao Xi sangat suram. Kematian para tetua pedang dan pedang juga di luar dugaan mereka. Mereka awalnya mengira Zuawan pasti sudah mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa teknik temper tubuh aneh yang dikembangkan Zuawan akan benar-benar membuat terobosan sebelum dia meninggal. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia mampu membunuh tetua pedang dan pedang. Di halaman, mata penatua Gu berkedip-kedip. Dia sebenarnya mundur dengan tenang. Adegan Zuawan membunuh sesepuh pedang dan pedang dengan satu pukulan masih tergambar jelas di benaknya. Meskipun tetua pedang dan pedang jauh lebih lemah darinya, tidak mudah untuk membunuh mereka semudah Zuawan. Setidaknya dari segi kekuatan, Zuawan jauh lebih kuat darinya. Pu Chi Zuawan dengan cepat mengeluarkan pedang dan pedang dari perutnya. Kekuatan kedua pedang dan pedang ini sungguh luar biasa. Bahkan ketika Zuawan berubah menjadi wujud berkepala tiga dan berlengan enam, tubuh fisiknya tak tertandingi. Namun, pedang dan pedangnya masih bisa menembus tubuhnya, menunjukkan betapa tajamnya mereka. Dua dari delapan lengan Zuawan kosong. Mereka tidak memiliki senjata apapun, jadi untuk saat ini mereka bisa digunakan sebagai pengganti tombak. Para tetua pedang dan pedang sudah mati. Sudah waktunya bagimu untuk dikuburkan bersama mereka. Setelah mencabut pedang dan pedang, tubuh fisik Zuawan yang kuat dengan cepat menyembuhkan luka di perutnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Penatuwagu. Niat membunuh di matanya semakin meningkat. Penatuwagu, yang mundur, menjadi kaku. Matanya berkedip saat dia mendengus dingin. Apa menurutmu aku ini sampah seperti tetua pedang dan pedang? Tidak mudah menguburku bersama mereka. Saya khawatir andalah yang akan dikuburkan bersama mereka. Oh, lalu kenapa kamu baru saja mundur? Apakah kamu tidak takut? Zuawan perlahan berjalan menuju Penatuwagu. Senyuman mengejek di wajahnya semakin kuat. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan pakaian dan rambut Zuawan berkibar meskipun tidak ada angin. Dia tampak seperti iblis atau dewa, agung dan menakjubkan. Konyol, apa menurutmu aku takut? Penatuwagu mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu Zuawan dari segala arah. Suara mendesing. Saat Penatuwagu menggunakan tanaman merambat berwarna darah, dia tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia melarikan diri ke arah lain di bawah tatapan orang banyak yang tercengang. Sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apa menurutmu tanaman merambat berwarna darah ini bisa memberimu waktu? Melalui celah di antara tanaman merambat berwarna darah, Zuawan secara alami melihat Pak Tuwagu melarikan diri tanpa perlawanan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melambaikan delapan tangannya secara bersamaan. Delapan helai konsep energi meletus, membentuk serangkaian ledakan di sekitarnya. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap mata, tanaman merambat berwarna darah yang menakutkan dan ganas di sekitarnya telah runtuh dan berubah menjadi bubuk halus. Zuawan maju selangkah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Penatuwagu yang melarikan diri. Tiga pasang sayap petir, buka. Zuawan membentuk segel dengan kedua tangannya dan membentangkan tiga pasang sayap petir. Kecepatannya melonjak hingga batasnya dan dia menembak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia tiba di belakang Penatuwagu dalam sekejap dan delapan lengannya tiba-tiba terayun keluar. Blokir. Ekspresi Penatuwagu sedikit berubah ketika dia melihat Zuawan mengejarnya. Dia buru-buru berbalik dan melambaikan tangannya. Tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekali lagi dan membentuk kumpulan tanaman merambat berwarna darah di depannya. Merusak.